Mata Surga, Kekuatan Ilahi Tiba-tiba, seberkas cahaya ilahi kemasan yang menyilaukan dan cemerlang tiba-tiba melintasi langit dan melesat dengan eksplosif, dan auranya yang kuat menyebabkan ruang bergetar dengan ritme yang mengejutkan. Bang! Bersamaan dengan ledakan yang teredam, pancaran cahaya yang seperti pancaran cahaya ilahi langsung menghantam Yusa, yang sedang bergegas menuju Cuhan. Dalam sekejap, riak cahaya kemasan menyapu ke segala arah. Hembusan angin kencang menderu-deru, membuat pasir dan kerikil berterbangan. Yusa merasa seperti ditabrak gunung. Aura mengerikan yang dia keluarkan langsung dikalahkan. Di saat yang sama, dia mundur dengan cepat. Darahnya melonjak dan dia mengeluarkan seteguk besar darah. Perubahan yang tiba-tiba dan mengejutkan menyebabkan Cuhan merasa sangat terkejut. Aura agung memenuhi udara, dan sosok cahaya cantik turun dari langit, mendarat di atas sebuah bangunan seperti dewa. Orang ini tampaknya berusia tiga puluhan. Dia memiliki aura yang agung dan sangat heroik. Dia berbudaya dan beradab, namun memancarkan aura mendominasi yang menakjubkan. Yang paling mengejutkan adalah ada mata vertikal di antara alisnya. Mata vertikal bersinar dengan cahaya kemasan redup. Itu mempesona seperti dewa. Itu kamu. Yusa berlutut di tanah dengan satu tangan, satu tangan memegangi dadanya. Darah terus mengalir dari sudut mulutnya. Wajah lamanya berubah menjadi marah. Para ahli sekte Shuro lainnya mengepalkan tangan mereka dengan erat. Ada ketakutan dan ketakutan yang tidak bisa disembunyikan di mata mereka. Pergi. Tanpa ragu-ragu, Yusa memberi perintah untuk mundur. Tidak ada yang berani ragu. Seolah-olah mereka melihat hantu, mereka berubah menjadi beberapa sinar cahaya dan melarikan diri secepat mungkin. Dalam sekejap mata, mereka menghilang tanpa jejak. Chu Hen sedikit terkejut. Dia berbalik ke samping dan menatap Ria Parubaya yang tidak dikenalnya. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, Saya Chu Hen. Terima kasih telah menyelamatkan saya. Bolehkah saya tahu siapa Anda? Ria Parubaya itu tersenyum. Mata vertikal di antara alisnya perlahan tertutup. Pada akhirnya, itu berubah menjadi riak ringan dan menghilang. Mata Chu Hen berbinar karena terkejut. Ria Parubaya itu hendak berbicara ketika beberapa sosok bergegas dari arah Liga Umum. Chu Hen. Kaka ketiga. Luo Mengcang, Long King Yang, Si Lan, Yan Han Liu, dan yang lainnya tiba dengan cemas. Apa yang telah terjadi? Luo Mengcang melintas di depan Chu Hen, tetapi ketika dia melihat bahwa dia aman dan sehat, kekhawatiran di antara alisnya memudar. Kaka ketiga, ada apa? Kami melihat ada perkelahian di sini, jadi kami bergegas. Tanpa menunggu Chu Hen menjawab pertanyaan mereka, Si Lan dan Yan Han Liu secara bersamaan berteriak kaget. Tuan Pemimpin Sekte. Pemimpin Sekte. Semua orang di sini terkejut, dan Chu Hen bahkan memasang ekspresi terkejut di wajahnya. Ria asing ini sebenarnya adalah Master Sekte dari Sekte Seribu Bangau. Pantas saja Yusa lari lebih cepat dari seekor anjing saat melihat pihak lain. Ria Parubaya itu mengangguk sedikit pada Chu Hen dan yang lainnya, lalu berkata dengan lembut, Nama keluarga saya adalah Ki, dan nama saya adalah satu karakter, Sang. Junior Chu Hen memiliki mata tetapi gagal mengenali Gunung Tai. Mohon maafkan saya, Master Sekte. Chu Hen kembali sadar, lalu menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Ki Zhang mengangkat tangannya dan berkata, Meskipun kamu sudah lama berada di Sekte Seribu Bangau, kamu belum pernah bertemu denganku. Wajar jika kamu tidak mengenaliku. Meskipun pihak lain adalah Master Sekte, sikapnya lembut, dan dia tidak menunjukkan superioritas. Dia tampak ramah dan mudah didekati. Tuan Sekte Guru, mengapa kamu datang? Yan Han Liu bertanya dengan hormat. Ki Zhang tersenyum dan berkata, Seharusnya aku yang menanyakan hal ini padamu, kan? Tanya kami, Yan Han Liu tercengang. Misi yang aku tugaskan padamu masih belum selesai, jadi aku tidak punya pilihan selain datang secara pribadi. Aku kebetulan bertemu dengan orang-orang dari Sekte Shuro yang sedang merencanakan sesuatu. Ini suatu kebetulan. Misi. Yan Han Liu mau tidak mau bertukar pandang dengan Silan, dan mereka segera tahu apa yang dimaksud Ki Zhang. Ki Zhang telah memanggil Silan sendirian ketika dia pergi ke Pavilion Pedang Surgawi untuk berpartisipasi dalam Festival Hukum Pedang dan memintanya melakukan yang terbaik untuk membujuk Chu Han agar kembali ke Sekte Seribu Bangau. Setelah sekian lama, Chu Han tidak hanya tidak kembali, tetapi dia juga membawa sekelompok ahli tatoroh dari Sekte Seribu Bangau untuk menjungkir balikan provinsi tersebut. Grand Cloud City, Moon End City, dan sekarang Dinasti Bintang Suci. Ki Zhang akhirnya tidak bisa duduk diam setelah serangkaian gangguan, jadi dia memutuskan untuk datang dan melihat sendiri. Tanpa diduga, dia kebetulan bertemu dengan Yusa dan para ahli dari Sekte Surai yang datang untuk menimbulkan masalah, dan dia dengan mudah membantu Chu Han keluar dari masalah. Tak lama kemudian, sinar matahari pagi pertama menembus awan tebal dan memercik ke bumi. Di pagi hari, kota Kekaisaran diselimuti cahaya kemasan. Jalanan yang ramai mulai menjadi ramai. Hari yang sibuk dan memuaskan mulai terbentang bagi kebanyakan orang. Chu Han dan Ki Zhang berdiri di tembok kota Liga Jenderal. Menara kota yang megah itu bagaikan puncak gunung, dan seolah-olah memiliki panorama ibu kota. Mereka berdiri berdampingan. Meskipun Ki Zhang adalah penguasa sebuah sekte, dia tidak bisa menyembunyikan ketajaman yang diungkapkan Chu Han. Salah satunya adalah Master Sekte, dan yang lainnya adalah bakat yang sedang naik daun. Jika orang lain mengetahui bahwa mereka berdua bertemu di sini, hal itu mungkin akan menimbulkan kegemparan di provinsi tersebut. Semua orang mengatakan bahwa surga itu baik, tetapi mereka tidak tahu bahwa dunia manusia hanya bebas dan tidak terkekang. Ki Zhang melihat kekejauhan dan menunjukkan senyuman lembut di wajahnya. Kemudian, dia menoleh untuk melihat Chu Han di sampingnya dan berkata, untuk dapat mencapai prestasi seperti itu di usia yang begitu muda, kamu pasti orang nomor satu di wilayah ini. Master Sekte, kamu menggodaku. Aku tersanjung, jawab Chu Han dengan rendah hati. Sudahkah kamu mempertimbangkan untuk kembali ke Sekte Seribu Bangau? Pada waktunya, posisi saya ini akan menjadi milik Anda. Ki Zhang langsung ke pokok permasalahan dan berbicara tentang alasan dia datang ke sini. Hati Chu Han sedikit bergetar. Dia tidak menyangka Ki Zhang akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Jelas sekali, Ki Zhang bermaksud menjadikan Chu Han sebagai murid pribadinya. Saya tersanjung dengan kebaikan Sekte Guru. Saya murid instruktur Silan, jadi tentu saja saya adalah anggota dari Sekte Seribu Bangau. Chu Han berbicara dengan cara yang tidak rendah hati atau sombong. Oh, Anda tidak mau kembali. Ki Zhang memahami apa yang dimaksud Chu Han. Bukannya aku tidak mau. Aku bisa tinggal di Sekte Seribu Bangau, tapi aku tidak bisa kembali ke Sekte tersebut. Mengapa? Aku akan menuju ke Provinsi Kemenangan Timur dalam beberapa hari, dan aku tidak bisa tinggal di negeri seratus. Provinsi Kemenangan Timur. Ki Zhang sedikit heran. Dari informasi yang dia miliki tentang Chu Han, tidak disebutkan tempat seperti Provinsi Kemenangan Timur. Untuk apa kamu ke sana? Kapan Anda bisa kembali? Chu Han ragu-ragu sejenak sebelum dia berkata, Sejujurnya, Master Sekte, saya telah dipercaya oleh seseorang untuk pergi ke Gunung Kunliu di Provinsi Kemenangan Timur untuk mengambil alih posisi Master Sekte. Meskipun ini adalah pertama kalinya Chu Han bertemu Ki Zhang, sikap Ki Zhang yang ramah dan mudah didekati memberinya kesan yang cukup baik. Ditambah dengan fakta bahwa Ki Zhang telah datang jauh-jauh untuk menyelamatkannya, sementara Chu Han bersyukur, dia juga mengagumi karakter Ki Zhang. Jadi dia tidak ingin menyembunyikan masalah Sekte Kunliu dari Ki Zhang. Belum lagi Silan dan Yan Hanliu tinggal bersama Kin, Ki, Su, Hua, dan yang lainnya sepanjang hari, jadi mereka sedikit banyak mengetahuinya. Ki Zhang hanya perlu meminta mereka untuk mencari tahu tentang hal itu. Tidak ada banyak perbedaan antara memberi tahunya atau tidak. Ketika Ki Zhang mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia berbicara dengan sedikit ketidakpastian, mengambil alih posisi Master Sekte. Iya, jawab Chu Han dengan tegas. Apa yang sebenarnya terjadi? Chu Han tersenyum malu-malu, menggelengkan kepalanya, dan berkata, omong-omong, masalah ini kedengarannya agak lucu. Sekitar setahun yang lalu, ketika saya melewati 10.000 bisrich, saya bertemu dengan seorang pengemis tua. Chu Han segera menceritakan kepadanya kisah bagaimana ia bertemu dengan ketua Sekte Gunung Kunliu, Gong Yang Yu, yang berpura-pura menjadi seorang pengemis tua. Gong Yang Yu memiliki sifat yang menyenangkan. Bahkan setelah dia menjadi ketua Sekte Gunung Kunliu, dia tidak bisa mengubah sifat nakalnya. Tahun itu, Gong Yang Yu meninggalkan Gunung Kunliu sendirian. Dia tidak menyangka akan pergi selama hampir 20 tahun. Sebuah negara tidak akan bisa bertahan seharipun tanpa seorang penguasa, dan sebuah Sekte tidak akan bisa bertahan seharipun tanpa seorang pemimpin. Jadi Gunung Kunliu mengirim gadis Kin, Ki, Su, Hua untuk mengikuti aura pedang ran biru milik Master Sekte untuk melacak keberadaan Gong Yang Yu. Setelah menghabiskan beberapa tahun, kerja keras mereka membuahkan hasil. Keempat wanita tersebut benar-benar berhasil melacak Gong Yang Yu. Namun, mereka tidak menyangka bahwa Gong Yang Yu benar-benar akan memberikan pedang ran biru dan tanda Master Sekte kepada Cu Hen, yang tidak dia kenal sama sekali. Di bawah kombinasi berbagai faktor yang aneh, Cu Hen secara misterius menjadi Master Sekte berikutnya di Gunung Kunliu. Tentu saja, alasan mengapa Cu Hen memilih kembali ke Gunung Kunliu bersama mereka bukan karena dia mendambakan posisi Master Sekte. Alasan utamanya adalah untuk memberikan penjelasan kepada keempat gadis itu. Setelah mengikutinya sekian lama, dia masih punya janji. Cu Hen tercengang saat mendengar ini. Setelah beberapa saat tertegun, dia benar-benar tertawa terbahak-bahak. Hahaha, luar biasa, luar biasa. Aku sudah membiarkan Master Sekte menertawakanku. Cu Hen tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Tidak, Cu Hen melambaikan tangannya dan berkata dengan tegas, aku tidak menertawakanmu. Aku menertawakan Senior Gong Yang Yu karena begitu riang setelah bertahun-tahun. Hal semacam ini memang sesuai dengan karakternya. Hahaha. Oh, Sekte Master, Anda kenal Senior Gong Yang Yu. Cu Hen sedikit terkejut. Itu benar. Ki Zhang menganggup tanpa ragu-ragu, dan matanya yang dalam menunjukkan sedikit kenangan. Saat itu, aku hanyalah murid biasa dari Sekte Seribu Bangau, dan usiaku hampir sama denganmu. Aku menjelajahi dunia luar sendirian. Suatu kali, aku melewati negara bagian kemenangan timur dan bertemu dengan seorang lelaki tua yang aneh. Orang tua itu tidak muda, tetapi karakternya seperti seekor landak tua. Saya bepergian bersamanya selama beberapa hari, dan sebelum kami berpisah, dia menepuk kepala saya tiga kali dan mengatakan sesuatu yang akan saya ingat selama sisa hidup saya. Apa yang dia katakan? Keingin tahuan Cu Hen muncul. Ki Zhang mengangguk sedikit, dan sedikit rasa terima kasih muncul dari wajahnya. Dia berkata bahwa hari di mana mata langit terbuka adalah hari di mana para resi kembali. Alis Cu Hen terangkat, dan dia sedikit terkejut. Setelah itu, sekitar setengah bulan kemudian, batas garis keturunan dari fisik mendalam mata surga klanku yang telah diam selama tiga generasi terbangun. Sejak saat itu, hidupku mengalami perubahan besar. Ki Zhang menghela nafas lega, dan dia mengerutkan bibirnya dengan ekspresi sedikit terharu. 612 Kemudian, saya tidak sengaja mengetahui bahwa orang tersebut adalah pemimpin sekte gunung Kun Liu, Gong Yang Yu. Ki Zhang berkata dengan sungguh-sungguh, seolah dia telah selesai membaca buku harian yang penuh kenangan. Setelah mendengar hal ini, Cu Hen merasa hal itu tidak terbayangkan. Terkejut, kan? Ki Zhang berkata sambil tersenyum. Cu Hen mengangguk. Ki Zhang mengangkat kepalanya dan berkata, Sebenarnya, alasan mengapa saya paling percaya padanya adalah karena ketika saya berpergian dengan senior Gong yang selama beberapa hari, saya tidak menyebutkan apapun tentang garis keturunan keluarga saya. Saya bahkan tidak berbicara tentang apapun yang berhubungan dengan budidaya Marsial Dao. Kami hanyalah dua orang asing yang belum pernah bertemu sebelumnya. Dia terus mengomeli saya sepanjang jalan, dan saya sesekali mengobrol dengannya. Dia tidak tahu tentangmu. Cu Hen bahkan lebih terkejut lagi. Ki Zhang membenarkan. Itu benar. Itu adalah pertama kalinya aku berada di negara bagian kemenangan timur. Aku yakin ini adalah pertama kalinya aku bertemu dengannya. Kemudian, Ki Zhang memandang Cu Hen dan berkata, Setelah mengatakan begitu banyak, saya sebenarnya ingin memberitahu Anda bahwa senior Gong yang yu bukanlah orang biasa. Mungkin bukan dorongan yang tidak masuk akal baginya untuk melewati posisi itu. Pemimpin sekte Gunung Kun Liu kepada Anda. Setidaknya menurut pendapat saya, saya yakin senior Gong yang punya alasan untuk melakukan hal itu. Cu Hen tersenyum dan menyentuh hidungnya dengan sedikit penyesalan. Pemimpin sekte benar-benar menganggapku terlalu tinggi. Aku hanya merasa bahwa dia murni ingin aku membantunya mengurus pedang ran biru dan token pemimpin sekte. Ketika waktunya tepat, dia akan kembali untuk mengambilnya. Tahukah kamu tempat seperti apa Gunung Kun Liu itu? Ki Zhang balik bertanya. Cu Hen menggelengkan kepalanya. Kekuatan Gunung Kun Liu berada di luar imajinasimu. Negara kemenangan timur adalah wilayah terbesar di benua timur. Ada banyak sekte dan kekuatan di negara kemenangan timur. Ada puluhan ribu klan, dan ada banyak negara yang tak terhitung jumlahnya. Dan dinasti, kekuatan kelas satu di negara kemenangan timur dapat dengan mudah melenyapkan provinsi seratus negara kita. Meski begitu, Gunung Kun Liu masih mampu menempati tempat di negara kemenangan timur. Coba pikirkan, apakah Gunung Kun Liu sebenarnya biasa saja? Ini. Cu Hen tidak bisa tidak memikirkan perbandingan antara sungai dan laut. Dulu, dia tidak pernah bertanya kepada Qin, Ki, Su, dan Hua tentang Gunung Kun Liu. Dalam benak Cu Hen, Gunung Kun Liu seharusnya merupakan sekte atau vaksi yang mirip dengan sekte Seribu Bangau, sekte Shuro, dan sekte Hujan Ilusi. Sekarang setelah dia mendengar kata-kata Ki Zhang, dia tiba-tiba merasa bahwa wawasannya terlalu luas, dan pemandangan serta badai yang dia lihat terlalu sedikit. Bagi provinsi seratus negara, provinsi timur kemenangan bagaikan raksasa. Senior Gong Yang Yu, sebaliknya, adalah salah satu dari sepuluh ahli hebat di provinsi itu. Apa? Salah satu dari sepuluh pakar teratas. Mata Cu Hen membelalak, apakah si tua bangka itu benar-benar hebat? Ki Zhang tidak bercanda, dengan statusnya, mustahil baginya untuk membodohi Cu Hen. Bagaimanapun, sebagai pemimpin sebuah sekte, hal-hal yang dia ketahui jauh melampaui apa yang bisa dibandingkan dengan Cu Hen. Tidak heran jika Hua Sui pernah memarahi Cu Hen karena tidak tahu apa-apa. Bahkan seorang anak berusia tiga tahun di negara bagian Dongsheng mengetahui nama Gong Yang Yu. Ketika dia melihat ekspresi kaget Cu Hen, Ki Zhang tersenyum dan berkata, ini juga mengapa saya mengatakan bahwa senior Gong Yang mungkin memiliki pemikiran lain ketika dia meminta Anda menjadi master sekte. Lagipula, seorang ahli seperti dia tidak akan begitu saja membuat keputusan konyol seperti itu. Tapi kita baru bertemu sekali, jawab Cu Hen. Senior Gong Yang memiliki mata yang tajam. Sekali saja sudah cukup. Cu Hen tersenyum, tapi dia tidak tahu harus menjawab apa. Kemudian, Ki Zhang menepuk bahu Cu Hen dan menatap matanya, dan berkata, karena kamu adalah orang yang dipilih oleh senior Gong Yang, aku tidak berani membiarkanmu bergabung dengan sekteku. Jadi, lupakan masalah tadi sekarang. Meskipun mereka hanya bertemu sekali, terlihat jelas bahwa Ki Zhang sangat menghormati senior yang baru dia kenal selama beberapa hari. Rasa hormat ini datang dari lubuk hatinya dan tidak dibuat-buat. Master Sekte, perjalananku sia-sia, kata Cu Hen dengan nada meminta maaf. Haha, Sekte Seribu Bango tidak dapat menjalin hubungan denganmu, tapi aku punya saran lain. Master Sekte, tolong bicara. Hitunglah Sekte Seribu Bango milikku sebagai salah satu sekutu aliansi jenderal, oke? Sekte Master, kamu. Kelopak mata Cu Hen terangkat, dan dia tercengang. Apa, Anda bahkan tidak mau melakukan itu? Kata Ki Zhang sambil tersenyum. Saya bersedia, saya tidak bisa meminta lebih banyak lagi. Hahaha, hebat sekali. Mulai hari ini dan seterusnya, Sekte Seribu Bango saya pasti tidak akan berdiam diri jika aliansi jenderal Anda dalam masalah. Kejutan menyenangkan yang tiba-tiba ini menyebabkan Cu Hen menjadi sangat bersemangat. Beberapa saat yang lalu, dia khawatir karena kedatangan Sekte Asura yang tiba-tiba. Sekarang, dengan Sekte Seribu Bango di sini, Cu Hen tidak perlu khawatir tentang Sekte Asura yang melakukan apapun terhadap aliansi jenderal. Payung pelindung ini sungguh sangat menginspirasi. Tentu saja, alasan Ki Zhang bertindak seperti ini adalah karena dia menyukai potensi besar Cu Hen. Cu Hen masih belum dewasa sekarang, tapi suatu hari dia pasti akan menjadi tuan. Ki Zhang percaya pada penilaian Gong Yang Yu, dan dia bersedia mengambil risiko untuk ini. Ketika saya kembali ke Sekte dalam beberapa hari ke depan, saya akan meminta seseorang untuk membentuk formasi teleportasi yang menghubungkan Sekte Seribu Bango dan aliansi jenderal. Jika terjadi sesuatu pada aliansi jenderal, saya akan dapat melakukannya bergegas tepat waktu. Kata Ki Zhang. Cu Hen menganggup penuh terima kasih. Terima kasih, Master Sekte. Dengan kata-kata ini, saya akan dapat menuju ke negara kemenangan timur dengan pikiran tenang. Namun, saya masih khawatir Sekte Asura akan menganggap aliansi jenderal adalah keturunan dari Sekte Asura. Kerajaan Tujuh Jiwa dan menghasut Sekte Hujan Ilusi dan Sekte Roh Dunia lain untuk berurusan dengan kita. Tadi malam, Yusa menduga bahwa Cu Hen adalah sisa dari Kerajaan Tujuh Jiwa. Karena Cu Hen tidak menyangka Ki Zhang akan datang, dia ingin mengalahkannya dalam permainannya sendiri dan menipunya untuk saat ini. Tapi ketika dia memikirkannya lagi, Sekte Asura bukanlah satu-satunya Sekte yang melawan Kerajaan Tujuh Jiwa. Jika Sekte lain berpikir bahwa Cu Hen adalah keturunan Kerajaan Tujuh Jiwa juga, sulit untuk menjamin bahwa situasi di masa lalu tidak akan terulang kembali. Namun, Ki Zhang menggelengkan kepalanya. Hubungan antara Sekte-Sekte itu tidak serasi seperti yang kamu kira. Mereka semua adalah rubah tua yang bersekongkol melawan satu sama lain. Kami tidak akan bertindak gegabu sebelum kami memahami situasi dengan jelas. Tidak mungkin untuk menentukan hubunganmu dengan Kerajaan 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 Tujuh Jiwa hanya berdasarkan kata-kata Sekte Asura. Selanjutnya. Ki Zhang berhenti sejenak sebelum melanjutkan, Pavilion Pedang Surgawi masih merupakan gunung berapi yang tidak stabil. Paling tidak, kita harus menunggu sampai gunung itu berada di sana sebelum kita mempertimbangkan hal-hal lain. Ketika Pavilion Pedang Surgawi disebutkan, Chu Han tidak bisa tidak memikirkan Mu Feng. Dalam sekejap mata, hampir setengah tahun telah berlalu, tetapi masih belum ada kabar dari Pavilion Pedang Surgawi. Dia tidak tahu apa yang terjadi dengan Mu Feng. Saya mengerti. Terima kasih telah menghilangkan keraguan saya, Master Sekte. Tidak apa-apa. Ki Zhang tersenyum hangat sebelum dia berkata dengan nada serius, Chu Han, meskipun kamu adalah orang yang dipilih secara pribadi oleh Senior Ram, Aku harus mengingatkanmu bahwa tidak mudah untuk menjadi pemimpin sebuah sekte. Hal ini terutama berlaku untuk sekte besar seperti Sekte Kun Liu, perairannya bahkan lebih dalam. Anda harus bertindak sesuai dengan kemampuan Anda. Akan sangat bagus jika Anda berhasil menyelesaikan tugas Senior Ram. Jika tidak bisa, tidak perlu memaksakan diri. Kata-kata Ki Zhang datang dari lubuk hatinya. Itu seperti seorang senior yang memberi nasihat kepada seorang junior. Dia tahu betul betapa kejamnya orang-orang yang berebut kekuasaan. 613. Chu Han, kami akan pergi sekarang. Jaga dirimu baik-baik. Di luar kota aliansi umum, tatapan silan hangat saat dia mengucapkan selamat tinggal pada Chu Han dengan suara lembut. Ki Zhang, Yan Han Liu, Hong Lian, dan ahli tatoroh lainnya dari Sekte Seribu Bangau ada di sisinya. Dinasti Bintang Suci dan situasi di aliansi umum telah stabil, jadi sudah waktunya bagi mereka untuk kembali ke Sekte Seribu Bangau. Kebetulan Ki Zhang datang ke sini secara pribadi, sehingga mereka bisa kembali bersama. Saat dia menatap wajah cantik silan yang tiada taranya, Chu Han sebenarnya sedikit enggan berpisah dengannya, dan dia berbicara dengan setengah bercanda, Instruktur, kenapa kamu tidak tinggal di sini? Ikutlah dengan saya ke negara bagian kemenangan timur untuk melihat-lihat. Silan tersenyum ringan, lalu dia melirik luo mengcang yang berdiri di samping Chu Han dan berkata, Aku tidak akan pergi. Kamu punya hidupmu sendiri untuk dijalani. Aku akan mengunjungi kalian semua ketika aku punya waktu. Masa depan. Baik-baik saja maka. Chu Han tidak memaksa, dan dia hanya menganggup dengan sedikit kecewa. Silan tersenyum, jaga mengcang dengan baik. Saya akan. Kakak Silan, jaga dirimu baik-baik juga. Luo mengcang melangkah maju dan mengucapkan selamat tinggal. Ya, kamu juga. Kedua belah pihak saling mengucapkan selamat tinggal. Dalam beberapa bulan terakhir, anggota Sekte Seribu Bango dan anggota Aliansi Umum telah rukun. Terutama selama pertempuran melawan keluarga Kekaisaran, mereka maju dan mundur bersama, dan mereka membangun kepercayaan dan persahabatan yang mendalam. Chu Han. Master Sekte Kizang mengangguk sedikit dan berbicara dengan suara hangat, saya perhatikan bahwa Aliansi Umum Anda memiliki banyak bibit dengan kekayaan alam yang bagus. Jika mereka tertarik, saya dapat mengatur agar mereka memasuki Sekte Seribu Bango untuk berkultivasi. Bagaimana menurutmu? Mata Chu Han berbinar, dan dia melirik Li Huye, Zhou Lu, He Qingyuan, Yu Chenyu, dan lainnya yang tampak tergerak, lalu dia menjawab, bagus sekali. Haha, sudah beres kalau begitu. Para anggota Aliansi Umum sangat senang. Masa depan suatu negara bergantung pada kualitas dan kemampuan generasi mudanya. Membentuk Aliansi dengan Sekte Seribu Bango akan memungkinkan mereka mengirimkan bakat ke kedua sisi. Mengirimkan para jenius muda dinasti bintang suci ke Sekte Seribu Bango dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas murid-murid Sekte Seribu Bango. Hal ini juga akan memungkinkan kekuatan generasi muda Aliansi Umum untuk terus tumbuh dan berkembang. Ini adalah situasi yang saling menguntungkan. Pada saat itu, Aliansi Akademi dapat menetapkan seperangkat aturan baru dan menyediakan beberapa sekte setiap tahun untuk meningkatkan antusiasme budidaya seni bela diri dinasti bintang suci. Segala sesuatu yang perlu dikatakan telah dikatakan. Kemudian, di bawah tatapan Cu Hen, Luo Mengcang, Long Qingyang dan yang lainnya, beberapa elang raksasa yang agung naik ke langit. Semuanya, aku permisi dulu. Qi Zhang berdiri di atas elang raksasa yang memimpin, menangkupkan tinjunya. Dia memiliki penampilan yang bermartabat, memamerkan sikap seorang pemimpin Sekte. Selamat tinggal, Master Sekte Qi Zhang. Para anggota Liga Umum menanggapi secara serempak. Setelah itu, pandangan Cu Hen tetap tertuju pada Silan. Melihat siluet cantik dan memikat yang mirip Pri, dia tidak tahu kapan mereka akan bertemu lagi setelah perpisahan ini. Guru, berhati-hatilah, Cu Hen diam-diam berkata di dalam hatinya. Tanpa disadari, wanita yang dulunya seperti kakak perempuan itu telah menempati posisi yang sangat penting di hati Cu Hen. Mungkin pada awalnya, dia hanya merasa bahwa Cu Hen memiliki bayangan Siken di dalam dirinya. Dia memperlakukan Cu Hen dengan baik tanpa meminta imbalan apapun, mungkin untuk menebus hutangnya pada kakaknya. Namun perlahan, pada suatu saat, terjadilah ikatan di antara keduanya yang menyatukan hati mereka. Selamat tinggal, Silan melambai pada Cu Hen, rambut ungu panjangnya berkibar tertiup angin. Di bawah sinar matahari yang menyilaukan, kulit putihnya sebening salju, menakjubkan dan seperti dunia lain. Saat ini, Cu Hen sedikit terkejut. Dia sedikit terkejut saat mengetahui bahwa sepertinya ada perasaan khusus yang tak terlukiskan tentang Silan. Debaran jantung seketika itu terasa seperti 10.000 tahun telah berlalu. Pekikan. Teriakan nyaring menyapu langit di atas General Lick. Beberapa elang raksasa membubung ke langit, berputar dua kali di atas kepala semua orang, lalu terbang ke langit di depan. Setiap perpisahan adalah demi persiapan reuni kita berikutnya. Kita akan segera bertemu lagi. Luo Mengshang menghiburnya dengan lembut. Dia adalah wanita cerdas dengan hati yang murni, dan dia sangat mengenal Cu Hen. Dia memegang tangan Cu Hen dengan ringan dan berbicara dengan lembut untuk menenangkan kekosongan di hatinya. Cu Hen menghela nafas lega, lalu dia menyeringai sementara jejak kelembutan muncul di matanya. Waktu berlalu dengan cepat, dan satu bulan lagi berlalu dalam sekejap mata. Sekte Seribu Bango telah mulai bersiap untuk membentuk formasi teleportasi yang menghubungkan kedua wilayah, dan kemajuannya cukup baik. Sekte Asura tidak terus mengirimkan pasukan untuk menimbulkan masalah. Lagipula, Sekte Asura tidak berani bertindak gegabu begitu Sekte Seribu Bango ikut campur. Saat ini, Liga Umum telah mengumpulkan Aliansi Akademi, Asosiasi Master Jimat, Kekuatan Wilayah Angin Tersembunyi, Dinasti Winmis, dan Dinasti Boulder. Kekuatannya secara keseluruhan bisa dikatakan berada di eselon atas dari kekuatan kelas dua. Jadi, jika Sekte Asura bertindak melawan Liga Umum, maka mereka mungkin harus mengirimkan setidaknya dua per tiga ahli mereka. Namun, begitu mereka mengirimkan dua per tiga ahlinya, pertahanan Sekte tersebut akan sangat berkurang. Jika Sekte Seribu Bango menyerang akar dari Sekte Asura, maka mereka akan dapat dengan mudah menghancurkan basis Sekte Asura. Jadi, Sekte Asura tidak akan mampu mengalahkan Liga Umum jika mereka mengirimkan terlalu sedikit ahli, dan markas mereka akan berada dalam bahaya jika mereka mengirimkan terlalu banyak ahli. Setelah mempertimbangkan semua faktor ini, mereka hanya bisa menunggu waktu. Selama sebulan terakhir, Cuhan dan Master Tatoroh dari Asosiasi Master Jimat tak henti-hentinya memperluas pertahanan ibu kota Kekaisaran. Dia berturut-turut membentuk beberapa formasi jimat tingkat bumi di markas besar Liga Umum dan beberapa benteng penting. Formasi jimat ini adalah formasi jimat tangguh yang diciptakan oleh Sifeng Si. Bahkan jika tokoh dikdaya tahap mendalam dunia kelas atas datang, formasi jimat akan mampu melawan mereka. Adapun musuh biasa, mereka pasti akan mendekati kematian. Namun, setelah rajin mencari selama lebih dari sebulan, masih belum ada kabar tentang Yeyao. Dia sepertinya telah menghilang di lautan manusia, dan dinasti Bintang Suci, dinasti Boulder, dan dinasti Winmis tidak mengirimkan informasi berguna apapun. Hal ini menyebabkan hati Cu Hen yang tertahan tidak bisa tenang dari awal hingga akhir. Awalnya, Cu Hen ingin menunggu sampai dia menemukan Yeyao sebelum pergi, tetapi tampaknya Kin, Ki, Su, dan Hua tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ada kalanya mereka ingin mengungkit masalah ini, tapi mereka tidak mengatakannya dengan lantang. Dan semakin mereka bertindak seperti ini, semakin malu perasaan Cu Hen, dan semakin sulit baginya untuk pergi. Pada akhirnya, Cu Hen secara pribadi mendiskusikannya dengan Long King Yang, dan Long King Yang membuat keputusan untuknya, yaitu pergi ke negara bagian Dongsheng terlebih dahulu. Dalam kata-kata Long King Yang, bahkan jika Cu Hen tetap di Liga Umum, dia hanya akan menunggu kabar tentang Yeyao. Lebih baik pergi dan menyelesaikan masalah di Gunung Kunliu terlebih dahulu. Masalah menemukan Yeyao bisa diserahkan kepada mereka, dan ketika ada kabar tentangnya, dia akan mengirim seseorang untuk mengirim surat kepada Cu Hen. Hal ini tidak akan menunda kedua belah pihak. Sekitar tiga hari kemudian, Cu Hen mengemasi barang bawaannya dan bersiap untuk pergi. Mengaum Di luar kota Jiang Meng, naga jahat Sian yang tak tertandingi dan ganas mendarat di tanah dan mengeluarkan suara gemuruh yang dalam. Perjalanan menuju negara bagian Dongsheng memakan waktu lama, dan binatang biasa mungkin tidak dapat mencapainya. Hanya naga jahat Sian yang bisa membawa semua orang. Kakak ketiga, jangan khawatir. Anda tidak perlu khawatir tentang Liga Umum. Juga, jaga baik-baik Nona Mengsheng, jangan mengecewakannya. Long King yang menepuk pundaknya. Cu Hen tersenyum. Saya akan. Untuk perjalanan ke negara bagian Dongsheng ini, Cu Hen tentu saja ingin membawa Luo Mengxiang bersamanya. Ki Teng dan Lu Qi juga berencana mengikuti Cu Hen. Namun, saran ini dibuat oleh Hua Sui. Ki Teng dan Lu Qi tentu saja tidak bisa meminta lebih banyak, dan setelah meminta izin Cu Hen, mereka dengan senang hati menyatakan kesediaan mereka untuk pergi. Mereka bahkan mengatakan bersedia menjadi pengikut Cu Hen. Tentu saja, keduanya tidak lemah, dan bakat mereka tinggi. Ada banyak ruang bagi mereka untuk meningkatkan garis keturunan mereka. Pada waktunya, mereka akan meraih prestasi besar. Dibandingkan sendirian, lebih baik memiliki beberapa pembantu di sisinya. Kaka, Kepala Sekolah Jiang, Presiden Kiaoyong, tolong jaga tempat ini. Cu Hen melihat barisan orang di depannya dan berkata, Jangan khawatir. Hati-hati di jalan. Kaka senior Cu Hen, ingatlah untuk membawa kami ketika Anda kembali lagi nanti. Saat aku sudah cukup kuat, aku akan pergi bersamamu melihat dunia luar. Li Huye mengepalkan tangannya dan berkata, Cu Hen tersenyum dan mengangguk. Tentu saja. Setelah beberapa instruksi, Cu Hen, Luo Mengshang, Lu Ki, Ki Teng, dan Kin, Ki, Su, dan Hua naik ke belakang naga jahat Sian. Mengaum. Debu membubung, dan angin bersiul. Di bawah pandangan semua orang, naga jahat Sian dengan tenang naik ke langit. Cu Hen melihat wajah-wajah familiar di bawah dan menangkupkan tinjunya. Suaranya sekeras guntur. Semuanya, gunung tidak bergerak, air tidak mengalir, langit tidak bergerak, awan bergerak. Kita akan bertemu lagi. Kita akan bertemu lagi. Mengaum. Raungan yang menggemparkan bumi bergema ke segala arah. Dalam sekejap, naga jahat Sian mengepalkan sayapnya yang besar dan terbang ke langit, terbang di atas kota kekaisaran. Kerumunan di jalan mengangkat kepala dan melihat ke atas, mata mereka dipenuhi kekaguman. Cu Hen, kita akan bertemu lagi. Yu Chenyu menatap langit dan bergumam pelan. He King Yuan, Ji Sian, Bai Yu Yue, Sao Yan, Ye Yu. Dan yang lainnya tersebar di berbagai tempat di kota kekaisaran, menatap ke langit, melamun. Di prefektur Tensei, mentor Song Cheng Li berdiri di depan deretan siswa baru. Dia menatap bayangan gelap di langit dan bergumam dengan suara rendah. 614. Saya akhirnya kembali. Saya sangat senang. Jauh di langit, naga jahat Sian bagaikan sambaran petir, terbang menembus awan seperti bintang jatuh. Angin menderu-deru di kedua sisi, dan awan tak terbatas dan megah. Hua Sui bertepuk tangan dengan penuh semangat, matanya berbinar karena kegembiraan. Ekspresi Fukin, Zizou, dan Nongki dipenuhi dengan kegembiraan. Mereka telah meninggalkan Provinsi Timur Kemenangan selama bertahun-tahun dan selalu berkeliaran tanpa tempat tinggal tetap. Kini setelah mereka akhirnya bisa kembali ke Gunung Kunliu, seolah-olah salah satu keinginan mereka telah terpenuhi. Chu Hen memandang mereka sambil tersenyum. Pada awalnya, dia bersumpah untuk mati daripada menyerah, tapi pada akhirnya, dia tidak tahan dengan bujukan dan gangguan mereka. Meng Chang, ada apa? Apakah ada sesuatu dalam pikiranmu? Chu Hen menoleh ke samping dan memandang Luo Meng Chang, yang sedikit pendiam, dan mau tidak mau bertanya. Luo Meng Chang mendongak dan berkata dengan lembut, saya ingin pergi ke kota Taixiao. Chu Hen tersenyum. Bahkan jika kamu tidak mengatakannya, aku akan membawamu ke sana. Ini adalah pertama kalinya Luo Meng Chang melakukan perjalanan jauh ke negara bagian timur yang menang. Tentu saja, keluarga Luo Enggan berpisah dengannya. Alangkah baiknya jika dia bisa pulang dan menyapa. Kecepatan terbang naga jahat Sian sangat cepat. Hanya butuh waktu kurang dari dua hari bagi mereka untuk tiba di kota Taixiao. Tunggu kami di luar kota. Setelah Chu Hen memberikan instruksinya, dia dan Luo Meng Chang turun dan menuju pusat kota. Masih banyak penduduk di kota Taixiao. Jika mereka mengendarai naga jahat Sian ke kota, hal itu pasti akan menyebabkan kekacauan yang tidak perlu. Fukin mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Di pusat kota Taixiao. Tuan, Nyonya tertua telah kembali. Suara nyaring dan bersemangat memicu keributan di keluarga Luo. Semua orang meletakkan apa yang mereka lakukan dan keluar untuk menyambut mereka. Sangher sudah kembali. Tuan Luo Kiong berlari keluar dari halaman dalam karena terkejut. Namun, ketika dia melihat Luo Meng Chang kembali bersama Chu Hen, Luo Kiong sedikit terkejut. Ayah, Luo Meng Chang maju dan tersenyum manis. Gadis kecil, kamu akhirnya bersedia untuk kembali, kata Luo Kiong sambil tersenyum, alisnya penuh kasih sayang. Chu Hen juga menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Salam, Paman Luo. Baiklah-baiklah, Luo Kiong mengangkup. Cepat, duduklah di dalam. Kuan, buatkan dua cangkir teh yang enak. Dimengerti, Patriark. Paman Luo, kamu tidak perlu bersikap sopan, kata Chu Hen sambil tersenyum. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Selanjutnya, Chu Hen dan Luo Meng Chang mengikuti Luo Kiong kembali ke Allah utama pengadilan negeri. Medan kota Taixiao sangat unik, dan sebagian besar bangunan di kota itu adalah gedung-gedung bertingkat. Setelah kembali ke kota, klan Luo menduduki tanah terbaik di kota Taixiao. Bangunan klan semuanya megah dan megah, seperti kastil. Bahkan jika seseorang berdiri di pintu masuk lobi, seseorang masih dapat mengabaikan pemandangan di depannya. Paman Luo, apakah kamu terbiasa setelah kembali? Chu Hen bertanya dengan santai. Aku nyaman, jawab Luo Kiong. Saya harus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena mengizinkan klan Luo kembali ke kota Taixiao. Klan Luo tidak akan pernah melupakan kebaikan ini. Setelah dia selesai berbicara, Luo Kiong hendak membungkuk pada Chu Hen. Chu Hen buru-buru mengangkatnya. Paman Luo, ini hanya masalah kecil yang aku lakukan untuk mengcang. Kamu mempersulitku. Itu benar. Ayah, kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Anda membuat Chu Hen merasa tidak nyaman, Luo mengcang juga mencoba membantu Luo Kiong. Saat itulah Luo Kiong berhenti. Luo Kiong bahkan lebih puas dengan Chu Hen sekarang. Baru-baru ini, insiden di dinasti Seinstar telah menyebabkan keributan besar di prefektur seratus negara. Terutama setelah rumor bahwa Sekte Seribu Bango telah membentuk aliansi dengan Chu Hen, Sekte-Sekte besar semakin gelisah. Tingkat popularitas Chu Hen jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan empat tuan muda hebat. Tentu saja, yang paling penting adalah Luo Mengcang menyukainya. Ayah, kami kembali hari ini untuk mengucapkan selamat tinggal padamu. Setelah ragu-ragu, Luo Mengcang akhirnya mengucapkan kalimat ini dengan susah payah. Luo Kiong tertegun dan menatapnya dengan heran. Mengucapkan selamat tinggal, kemana kamu pergi. Provinsi Timur yang menang. Luo Mengcang sedikit mengerucutkan bibir merahnya. Kemudian, dia dengan kasar menceritakan kepadanya tentang perjalanan Chu Hen ke Gunung Kunliu. Dia tidak tahu kapan dia akan kembali dari Provinsi Timur kemenangan. Namun, setelah mendengarkan cerita Luo Mengcang, anehnya Luo Kiong tidak terlihat terlalu terkejut. Sebaliknya, dia terdiam dan berjalan ke pintu masuk aula sendirian. Dia melihat kekejauhan dengan sepasang mata yang sedikit lelah. Ayah, aku akan kembali, kata Luo Mengcang. Luo Kiong tidak berbicara. Unggungnya menghadap mereka berdua, dan sosoknya agak dalam. Chu Hen tidak tahu harus berkata apa. Ini terlalu mendadak bagi Luo Kiong. Orang lain tidak akan sanggup menanggungnya. Setelah sekian lama, Luo Kiong menghela nafas dalam-dalam dan menoleh untuk melihat mereka berdua. Matanya dipenuhi dengan sedikit kesedihan dan kerumitan. Hari ini akhirnya tiba. Ayah, hati Luo Mengcang sedikit bergetar. Matanya yang indah dipenuhi dengan sedikit kebingungan. Orang itu benar. Kamu tidak bisa tinggal di sini. Suara Luo Kiong agak aneh. Orang itu. Chu Hen dan Luo Mengcang tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Apa yang dia bicarakan tadi? Mengapa mereka tidak mengerti? Sang air, mata Luo Kiong sedikit merah. Nada suaranya jelas sedikit lebih dalam. Dia berkata perlahan, ada beberapa hal yang kupikir bisa kusembunyikan di hatiku selamanya. Tapi hari ini, lebih baik aku memberitahumu. Putrimu mendengarkan. Jawab Luo Mengcang. Setelah keheningan yang lama, Luo Kiong menghela nafas. Sebenarnya, kamu bukan anggota keluarga Luo. Apa? Begitu dia mengatakan ini, Chu Hen, yang merupakan pengamat, terkejut. Sebaliknya, Luo Mengcang tampak relatif tenang. Luo Kiong menatapnya dengan ekspresi rumit dan melanjutkan, suatu malam 20 tahun yang lalu, seseorang misterius datang ke keluarga Luo. Orang misterius itu sedang menggendong bayi perempuan di pelukannya. Dia memberikan bayi perempuan itu kepada kami dan meminta kami untuk membesarkannya atas namanya. Awalnya, kami tidak mau menyetujui masalah ini. Namun, kultivasi orang misterius itu terlalu kuat. Saya bahkan merasa bahwa satu pemikiran dari orang itu sudah cukup untuk menghancurkan seluruh keluarga Luo. Karena tekanan tersebut, kami harus tidak ada pilihan selain menerima bayi perempuan itu. Setelah orang itu meninggalkanmu, dia menghilang. Sebelum dia pergi, dia hanya mengatakan bahwa suatu hari nanti, kamu akan meninggalkan tempat ini dan tidak ada yang bisa menghentikanmu. Luo Kiong memandang Luo Mengcang dan sepertinya memahami sesuatu. Tapi lebih dari itu, ada kebaikan yang tak bisa disembunyikan. Dulu, saat saya melihat bayi perempuan yang menangis dengan lampin, saya sedikit linglung. Kemudian, saya membawanya ke sisi saya dan memberitahu publik bahwa dia adalah putri kandung saya. Saya melihatnya tumbuh dewasa, belajar berbicara, belajar berjalan, dan berjalan mengelilingi saya sepanjang hari dengan senyuman manis di wajahnya. Itu semakin mengemaskan. Saya mulai menikmati kegembiraan ini dan perlahan-lahan lupa bahwa dia adalah anak orang lain. Aku juga lupa kalau aku terpaksa mengadopsimu. Aku sungguh merasakan kebanggaan dan keberuntungan menjadi seorang ayah. Saat aku mengira itu hanya mimpi dan kamu sebenarnya adalah putriku. Hari ini akhirnya tiba, benua seratus negara tidak dapat menahanmu. Setelah mendengarkan Luo Kiong, Luo Mengcang tersenyum tipis, tetapi matanya sudah merah. Ayah, sebenarnya aku sudah mengetahui hal ini sejak lama. Luo Mengcang cantik di luar dan cerdas di dalam. Meskipun tidak ada yang pernah menyebutkan hal ini padanya, dia tetap mengetahuinya. Batas garis keturunannya kuat karena dia dilahirkan dengan tubuh suci neraka ke-9. Namun, leluhur terkuat keluarga Luo hanya berada pada batas garis darah tubuh yang mendalam. Jika itu adalah garis keturunan yang bermutasi, itu akan terkait dengan batas garis keturunan asli keluarga Luo. Berdasarkan hal ini, Luo Mengcang dapat menebak bahwa dia tidak dilahirkan di keluarga Luo. Namun meski begitu, Luo Mengcang tetap memperlakukan Luo Kiong seperti ayahnya sendiri. Bahkan jika itu untuk keluarga Luo, dia hanya setuju untuk menikah dengan keluarga Chang di kota ujung bulan. Luo Mengcang berlutut dengan air mata berlinang, yang membuat orang merasa kasihan padanya. Kamu menjanjikanku seorang putri, dan aku akan membalasmu seumur hidupku. Sang, R akan selalu menjadi putriku, dan aku tidak akan pernah melupakan kebaikan yang telah kamu tunjukkan padaku. Burung pipit dan burung layang-layang saling memberi makan, dan aku menantikan kembalinya putriku. Hahaha! Luo Kiong tertawa, tetapi matanya berkaca-kaca. Dia melambaikan tangannya dengan lega dan berkata, Ayo! Sang, R, kapanpun kamu rindu rumah, kembalilah. Jika bocah ini berani mengganggumu, aku tidak akan mengampuni dia bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku. Melihat pemandangan ini, mata Cuh Hen sudah merah. 615. Mengaum. Di luar kota Teksiao, naga jahat Si Yan melebarkan sayapnya dan membubung ke langit. Di menara kota yang tinggi, Luo Kiong melambaikan tangannya dan melihat ke depan. Sang Er, kembalilah ketika kamu punya waktu. Baiklah, hati-hati, ayah. Selamat tinggal, Paman Luo. Luo Mengcang dan Cuh Hen juga melambaikan tangan. Seiring dengan gelombang udara yang cepat dan kuat, naga jahat Si Yan segera menembus awan, berubah menjadi titik hitam dan perlahan menghilang. Luo Kiong memperhatikan semua orang pergi. Ada sedikit harapan dan harapan di matanya. Namun, di puncak gunung beberapa mil jauhnya dari Great Heaven City, berdiri sesosok tubuh berpakaian hitam. Tidak ada yang tahu kapan orang itu muncul. Dia tidak bergerak seperti patung batu. Terlebih lagi, ruang di sekelilingnya sedikit terdistorsi, seolah-olah itu adalah ilusi, memberikan perasaan yang tak terduga dan misterius. Luo Kiong, yang belum berbalik untuk pergi, tanpa sadar melihat ke arah itu seolah dia merasakan sesuatu. Namun, saat berikutnya, tidak ada seorang pun di puncak. Apa itu tadi? Luo Kiong sedikit mengernyit, sedikit kebingungan di wajahnya. Baru saja, dia merasakan keakraban yang samar-samar. Terakhir kali dia merasakan perasaan seperti itu adalah pada malam orang misterius itu datang ke keluarga Luo. Ketika kota awan tertinggi tertinggal jauh, Chu Hen dan yang lainnya sekali lagi memulai perjalanan mereka menuju wilayah timur kemenangan. Luo mengcang dengan lembut bersandar di bahu Chu Hen. Suasana hatinya relatif buruk. Chu Hen tidak mengganggunya. Dia hanya merangkul bahunya dan memberinya bahu untuk bersandar. Dia memahami perasaan Luo mengcang saat ini. Selain kengganannya berpisah dengan Luo Kiong, dia juga bingung dengan masa lalunya. Siapakah orang misterius saat itu? Mengapa orang itu meninggalkan Luo mengcang di keluarga Luo? Apa tujuan mereka? Awalnya, latar belakangnya jelas, tapi sekarang, sulit untuk dipahami. Satu-satunya petunjuk mungkin adalah batas garis keturunan badan suci Neterward. Tetapi melihat Luo mengcang sedang dalam suasana hati yang buruk, kedua gadis yang bersemangat, Hua Ksue dan Lu Qi, juga dengan sadar berbisik dan berhenti membuat keributan. Chu Hen tidak ingin suasananya menjadi terlalu tegang, jadi dia bertanya, kalian ceritakan tentang Sekte Kun Liu. Sampai saat ini, Chu Hen hanya mengetahui bahwa pemimpin Sekte Gunung Kun Liu, Gong Yang Yu, adalah salah satu dari sepuluh pakar teratas di negara kemenangan timur. Namun, dia tidak memiliki pemahaman sedikitpun tentang Sekte ini. Pada saat ini, dia perlu memiliki pemahaman kasar tentang hal itu. Saat topik ini disebutkan, Ki Teng dan Lu Qi tidak bisa tidak menunjukkan ketertarikan yang besar. Lalu aku harus mulai dari mana? Gunung Kun Liu kita memiliki sistem yang cukup besar. Hua Ksue berkata dengan sedikit bangga. Chu Hen tersenyum. Semuanya baik-baik saja. Kalau begitu mari kita bicara tentang tata letak Sekte itu dulu. Zisu melanjutkan dengan lembut, Gunung Kun Liu kami menempati lebih dari sepuluh ribu mil daratan. Di dalamnya, terdapat lebih dari seratus gunung dan puncak yang tak terhitung jumlahnya dengan ukuran berbeda. Seluruh Sekte memiliki populasi lebih dari tiga belas ribu orang. Berbakat orang ada di mana-mana. Chu Hen mengangguk, menunjukkan bahwa dia mendengarkan. Gunung Kun Liu dipimpin oleh Master Sekte. Di bawah Master Sekte ada tiga Master Istana. Tiga Tuan Istana. Mata Chu Hen berbinar. Luki juga bertanya dengan santai, Tiga Kepala Istana yang mana? Istana Pembantaian Iblis, Istana Hampa, Istana Terbang Abadi. Ketiga pemimpin istana ini mengatur murid-murid Gunung Kun Liu secara terpisah, dan masing-masing pemimpin istana bertanggung jawab. Kecuali ada masalah yang sangat penting, dan ketika kepala istana tidak dapat mengambil keputusan, maka Master Sekte akan mengambil keputusan. Lalu kamu berasal dari kepala istana yang mana? Kiteng bertanya dengan rasa ingin tahu. Luki bercanda, biar ku tebak, kamu berasal dari Istana Pembantaian Iblis, kan? Nama ini terdengar mendominasi. Tentu saja tidak, Hua Sui mengerutkan bibirnya dan berkata dengan sedikit ketidakpuasan, kami dari Flying Immortal Palace. Kami tidak mendominasi seperti orang-orang dari Demon Slying Palace. Eh, dari nada bicaramu, sepertinya hubungan antara ketiga ketua istanamu tidak terlalu harmonis. Ini memang tidak bagus, kata Hua Sui dengan sedikit kebencian. Pada saat ini, Fukin, yang belum pernah berbicara, berbicara. Dia berkata dengan acu-ta'acu dengan suara yang dalam, bahkan dalam sebuah Sekte, ada persaingan. Hanya dengan bersaing satu sama lain, ketiga kepala istana dapat meningkat lebih baik. Meskipun ketiga kepala istana memperlakukan satu sama lain sebagai lawan, begitu kita menghadapi musuh dari luar, kita pasti akan berkumpul dan bekerja sama. Kakak senior Fukin benar, ini juga merupakan kesediaan manajemen terpisah. Nongki menyatakan persetujuannya. Jadi begitu. Ki Teng dan Luki tiba-tiba menyadari. Metode manajemen dari ketiga kepala istana berbeda, dan kemampuan yang dimiliki oleh para murid kepala istana juga berbeda. Zisu memandang Cu Hen dan menjelaskan lebih detail, selain memupuk kekuatan individu, Gunung Kunliu kami juga menghargai kerja tim. Dengan kata lain, tim seperti kami berempat bukanlah satu-satunya. Sekte tersebut akan memiliki tim khusus untuk melakukan penyelidikan, pelacakan, pengaturan formasi, perawatan medis, dan pelatihan berbagai kemampuan. Semakin banyak mereka mendengarkan, mereka semakin terkejut dan segar. Sekte utama di negara bagian timur kemenangan memang berbeda. Ki Teng menghela nafas dari lubuk hatinya. Saya sangat ingin melihat gaya Gunung Kunliu. Saya juga. Mata Luki juga terbakar. Dia tersenyum dan berkata, Sekte yang bisa membinatin seperti milikmu pasti sangat mengesankan. Kamu menganggap kami terlalu tinggi. Zisu menggelengkan kepalanya dengan rendah hati. Ada banyak orang di Gunung Kunliu yang lebih mampu dari kami. Kami bukan siapa-siapa. Kakak senior Zisu yang lembut dan berbudiluhur kembali bersikap rendah hati. Kami bertiga memang bukan siapa-siapa. Tapi kakak senior Zisu diakui sebagai wanita paling berbakat di istana terbang abadi. Orang-orang dari dua istana lainnya tidak bisa bandingkan dengan dia. Hua Sui berkata sambil bercanda. Haha, saya setuju dengan itu, tambah Nongki. Zisu tersenyum tak berdaya dan menggelengkan kepalanya. Dia rajin dan rajin belajar sejak dia masih muda. Dia telah membolak-balik hampir semua buku kuno di Gunung Kunliu. Dari segi ilmu, memang tidak banyak orang yang bisa menandinginya. Saat menyebutkan hal ini, hati Cuhen tiba-tiba bersinar. Oh benar, Zisu, aku punya sesuatu yang aku ingin kamu lihat. Begitu dia mengatakan ini, bahkan Luo Mengshang mengangkat kepalanya karena terkejut. Apa itu? jawab Zisu. Aku juga tidak tahu apa itu. Saya telah mempelajarinya beberapa kali, tetapi saya masih belum dapat memahaminya. Dengan itu, telapak tangan Cuhen bergerak. Sebuah batu hitam gelap muncul di depan semua orang. Batu ini memiliki tepi dan sudut. Itu sangat tidak teratur dan ada pola aneh di atasnya. Apa yang akan kamu lakukan dengan pecahan batu ini? Hua Sui bertanya. Semua orang saling memandang. Hanya Zisu yang sedikit mengernyit. Dia sedikit terkejut. Biarkan aku melihatnya. Cuhen menggerakkan telapak tangannya dan menggunakan kekuatan batin sejati untuk mendorong batu ke arahnya. Hah. Batu hitam itu mendarat dengan lembut di telapak tangan Zisu. Mata indahnya bergetar dan sedikit kelembutan muncul di matanya. Ini tidak terlihat seperti benda utuh. Ini lebih terlihat seperti pecahan yang jatuh dari sesuatu. Seperti dugaanku, Cuhen tersenyum tipis. Di mana kamu mendapatkannya? Selama penilaian murid Sekte Seribu Bangau. Oh. Semua orang sedikit terkejut. Selain Luo Mengxiang, semua orang telah berpartisipasi dalam penilaian murid Sekte Seribu Bangau. Selama putaran kedua, misi Cuhen adalah membunuh binatang batu lava. Lava Rockbis hanyalah raja binatang tingkat satu, tetapi kekuatannya berada pada tingkat raja binatang tingkat tiga. Setelah itu, Cuhen membunuh binatang itu dan mengeluarkan batu itu dari perutnya. Pada saat itu, Cuhen tidak dapat mendeteksi rahasia yang tersembunyi di dalam batu bahkan dengan kekuatan mata iblis. Kemudian, ketika mata iblis tiba-tiba menjadi bintang tingkat empat, dia menggunakan mata iblis untuk menyelidiki batu itu lagi di gunung belakang paviliun pedang surgawi. Saat itu, Cuhen melihat pola cahaya aneh mengalir di dalam batu. Polanya berbentuk sarang lebah tiga dimensi. Ada dua jenis cahaya aneh yang mengalir di dalamnya, satu hitam dan satu putih. Pada akhirnya, Cuhen menemukan sebuah rune di dalam batu. Rune itu berganti-ganti antara putih dan hitam untuk sementara waktu, lalu berganti-ganti antara hitam dan putih. Bentuknya agak mirip dengan dua ikan yin yang dengan pola tai chi yang tidak beraturan. Apa istimewanya itu? Zisu bertanya dengan lembut. Cuhen menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya tidak yakin tentang spesifiknya, tetapi karena ini, kekuatan lava rock bis level satu meroket. Mendengar kata-kata Cuhen, ekspresi wajah mereka menjadi sedikit terkejut. Zisu mengamati batu itu dengan cermat. Alisnya mengendur dan berkerut. Kemudian, segumpal energi vital melonjak dari ujung jarinya dan mencoba menyatu dengannya. Hah! Zisu sedikit terkejut. Apa yang salah? Hua Sui menjulurkan kepalanya dengan rasa ingin tahu dan bertanya dengan mata terbelalak. Energi vital tidak dapat menyatu dengannya. Memang? Jawab Cuhen. Kemudian, Zisu memisahkan sedikit energi reiki dan mencoba lagi. Hasilnya sama. Kedua jenis energi itu sepertinya bertabrakan dengan lempengan besi dan tidak bisa masuk sama sekali. Cuhen tidak terkejut dengan hal ini. Dia telah mencobanya sebelumnya, tetapi tidak ada efek apapun. Aku akan mengamatinya sebentar, kata Zisu. Tentu. Kemudian, Zisu mulai mengamati dengan cermat batu aneh tersebut sementara Hua Sui, Lu Qi, dan Ki Teng terus membicarakan beberapa hal menarik di Gunung Kunliu. Apa yang Anda pikirkan? Cuhen merangkul bahu Luo Mengcang dan berkata dengan lembut. Bibir Luo Mengcang membentuk senyuman tipis. Tidak ada apa-apa. Bersandar padaku dan istirahat sebentar. Oke, Luo Mengcang menganggup patuh dan meringkuk dipelukan Cuhen seperti anak kucing yang jinak. Setelah perjalanan panjang, minat semua orang perlahan-lahan menjadi tenang karena penantian yang lama. Selain Zisu, yang masih mempelajari batu aneh itu, semua orang sedang bermeditasi dan mengatur pernafasan mereka. Selama berkultivasi, waktu sering kali berlalu paling cepat. Setelah waktu yang tidak diketahui, fluktuasi kekuatan yang aneh tiba-tiba membangunkan semua orang. Apa yang telah terjadi? Kemudian, mata semua orang tanpa sadar menatap Zisu. Mata Cuhen berbinar, dia melihat batu hitam di tangan Zisu mengalir dengan kilau cemerlang. Dua warna cahaya berbeda terjalin dan diputar. Batu hitam itu sangat jernih, seperti permata. 616. mempercayakan rahasia batu itu. Dia tidak menyangka dia akan memberinya kejutan yang menyenangkan. Namun, cahaya yang dipancarkan batu hitam itu dengan cepat menghilang. Dalam sekejap mata, semuanya kembali normal. Ini menghabiskan terlalu banyak energi, saya tidak bisa menahannya terlalu lama. Zisu kembali menatap Cuhen tanpa daya. Bagaimana kamu melakukannya? Cuhen bertanya. Menggunakan dua jenis energi pada saat yang sama. Oh. Kekuatan Yuan sejati dan energi reiki menyatu dengan pola di batu, jelas Zisu. Itu benar, kenapa aku tidak memikirkan hal itu sebelumnya. Cuhen tercerahkan, wajahnya penuh kesadaran. Sebelumnya, dia telah mencoba menyelidiki dengan Yuan sejati dan kekuatan roh cemerlang. Kedua jenis kekuatan tersebut menyelidiki struktur internal, tetapi dia belum pernah mencoba menggunakan kedua jenis kekuatan tersebut secara bersamaan. Mendengar kata-kata Zisu, Cuhen merasa pikirannya sedikit meluas. Tapi itu menghabiskan terlalu banyak energi, saya tidak bisa menahannya. Coba saja. Zisu mengembalikan batu itu kepada Cuhen. Mata semua orang saling tertuju, wajah mereka dipenuhi antisipasi. Kemudian, Cuhen menggerakkan pikirannya, batu hitam itu melayang di depannya seperti bulu. Dia kemudian mengangkat tangannya, telapak tangan saling berhadapan, batu hitam tergantung di tengah. Berdengung. Cuhen memegang bola kekuatan Yuan sejati hitam di tangan kirinya, dan melepaskan energi reiki yang gelisah di tangan kanannya. Dua jenis kekuatan melonjak dari telapak tangannya seperti gelombang pasang, terus melonjak menuju batu hitam. Menurut Urayan Zisu, Cuhen menyalurkan dua jenis energi berbeda ke dalam batu melalui pola urat di atasnya. Detik berikutnya, pola batu itu langsung menyala, dan semuanya berkembang dengan cahaya yang menyelaukan. Dalam sepersekian detik, kekuatan isap yang kuat datang dari dalam batu hitam itu. Cuhen merasakan energi primer dan energi reiki di tubuhnya dengan cepat ditelan. Batuan ini seperti vampir gila, dan kekuatan Cuhen seperti darah segar, terus-menerus memenuhi rasa lapar pihak lain. Ini, Cuhen sedikit mengernyit dan hendak menarik kekuatannya. Namun, Zisu membuka mulutnya dan berkata, jangan khawatir. Itu tidak mengeluarkan aura jahat apapun, jadi tidak berbahaya. Cuhen mengangguk, dia lebih mempercayai Zisu. Kemudian, Cuhen menyerah pada gagasan untuk mundur, dan melepaskan energi yang lebih kuat. Kekuatan Yuan sejati berwarna hitam dan energi reiki emas bagaikan dua aliran yang mengalir ke dalam batu hitam. Berdengung Dalam waktu kurang dari 60 detik, batu hitam itu bersinar terang, seperti bintang yang sangat indah, dan seluruh tubuhnya bersinar dengan kilau yang berkilauan dan tembus cahaya. Semua orang bisa merasakan gelombang energi kuat yang dilepaskan oleh batu hitam itu. Namun, penyebab keributan ini, hati Cuhen tiba-tiba bergetar. Dia menatap batu di depannya, dan pandangannya menjadi terdistorsi dan melamun. Yang lebih aneh lagi adalah Cuhen hanya merasakan gaya tarik yang sangat kuat menarik kesadarannya. Berdengung Saat berikutnya, kesadaran Cuhen tiba-tiba ditarik ke dalam pusaran yang tampak seperti lubang hitam. Itu dalam dan tidak terbatas, luas dan tidak terbatas. Lautan cahaya yang tak terbatas mengalir di depan mata Cuhen, dan kesadarannya terus-menerus ditarik ke ruang yang lebih dalam, seolah-olah dia sedang menjelajahi lautan luas, menelusuri kembali bayangan ruang dan waktu. Berdengung Kemudian, Cuhen mendapati dirinya diam, lingkungannya kabur dan kacau, dan dunia luas dan tak terbatas. Bintang-bintang berubah, dan segalanya menjadi sunyi. Di mana ini? Cuhen sedikit terkejut. Segera setelah itu, dua bola cahaya tiba-tiba muncul di atas kepala Cuhen. Kedua bola cahaya ini berwarna hitam dan satu lagi putih. Mereka berputar di atas Cuhen dan saling mengejar. Mereka seperti dua ikan yang berenang, bermain-main. Cuhen semakin terkejut dan bingung. Kedua bayangan cahaya ini adalah rune-aneh yang dia deteksi dengan kekuatan mata iblis. Sekarang, dari jarak dekat, dua bayangan cahaya terlihat sangat jelas. Berdengung Kedua bayangan cahaya itu saling mengejar semakin cepat, dan gelombang energi antara langit dan bumi mulai melonjak lebih dahsyat. Bang! Dengan ledakan keras, dua bayangan cahaya di atas kepala Cuhen tiba-tiba meledak, dan gelombang udara campuran hitam dan putih yang kuat menyebar tanpa batas seperti riak air. Kemudian, bintang-bintang bergerak, dan alam semesta mulai bergerak. Pola cahaya aneh mekar di bawah tubuh Cuhen, dan detik berikutnya, diagram Teci Yin yang besar muncul di bawah kaki Cuhen dalam bentuk berputar perlahan. Ini Diagram Teci Yin yang, kombinasi hitam dan putih, ada Yin di dalam Yang, dan ada yang di dalam Yin, dan itu tidak dapat diprediksi. Segala sesuatu di alam semesta berputar, dan segala sesuatu di sekitarnya melebur. Cuhen hanya merasakan energi asal sejati di tubuhnya dan energi reiki di istana niwannya tanpa sadar keluar dari tubuhnya, dan mengikuti perputaran diagram Teci di bawahnya. Yang lebih mengejutkan lagi adalah kedua jenis tersebut. Energi sebenarnya terjalin dan menyatu satu sama lain, dan membentuk kekuatan gabungan yang lebih gelisah dan kuat. Cuhen mencoba mengendalikan kekuatan gabungan yang kuat ini, tetapi begitu dia menyentuhnya, kekuatan itu segera meletus seperti semburan gunung dan tsunami, dan dunia segera menjadi sangat kacau. Kemudian, dampak mengejutkan menyelimuti kesadaran Cuhen. Tubuh dan pikiran Cuhen bergetar, dan pupil matanya menyusut saat dia langsung kembali ke dunia nyata. Apa yang salah? Apakah kamu baik-baik saja? Suara Luo Mengsiang yang agak khawatir terdengar di telinganya. Cuhen sepertinya terbangun dari mimpi, dan dia mengangkat kepalanya dengan tatapan kosong. Dia melihat Fukin, Zisu, Kiteng, Huasue, dan yang lainnya menatapnya dengan heran, dan suasananya agak aneh. Kamu membuatku takut setengah mati. Sudah empat jam, dan kamu akhirnya, hidup, kata Huasue dengan sedikit ketakutan. Hmm. Cuhen tertegun, empat jam. Ya, kamu menatap pecahan batu itu seperti manusia kayu, dan mengabaikanku tidak peduli bagaimana aku memanggilmu. Kakak cantik Mengsiang sangat khawatir. Cuhen memandang Luo Mengsiang dengan nada meminta maaf, dan Luo Mengsiang menggelengkan kepalanya, kekhawatiran di matanya perlahan menghilang. Apa yang kamu temui? Zisu bertanya dengan lembut. Yang lain juga menunjukkan ekspresi penasaran. Cuhen berpikir sejenak, lalu berkata, susunan yang aneh. Himpunan, susunan apa? Huasue mau tidak mau menyela? Aku belum pernah melihat susunan seperti ini. Pola susunannya adalah diagram Tai Chi Yin dan Yang. Terlebih lagi, susunan ini benar-benar dapat memadukan kekuatan batin sejati dan energi reiki. Segera, Cuhen menggambarkan situasi yang baru saja diatemui dari awal hingga akhir. Semua orang sangat terkejut setelah mendengarnya. Setidaknya sampai sekarang, mereka belum pernah mendengar ada orang yang bisa memadukan kekuatan batin sejati dan energi reiki. Mungkinkah, Zisu mendongak, dan tangannya tanpa sadar mengepal. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Apa, saudari Zisu? Cepat beritahu kami. Huasue mendesak. Di bawah tatapan bingung semua orang, bibir merah Zisu sedikit terbuka, dan dia mengucapkan beberapa patah kata dengan tegas. Array ilahi jalan agung. Array ilahi jalan agung. Semua orang saling memandang, dan bahkan Cuhen pun tidak mengerti. Meskipun dia telah memperoleh buku pengetahuan dari pemimpin klan Lei Huan, dan senior Sifeng Si, ini adalah pertama kalinya dia mendengar nama ini. Apa itu? Array ilahi jalur agung. Zisu mengerutkan bibir merahnya, dan alisnya yang halus menunjukkan rasa hormat dan kekaguman. Dia berkata, susunan Dewa Jalan Besar berasal dari, Batu Dewa Jalan Besar. Menurut legenda, di zaman kuno, ada sosok maha kuasa di dunia yang mengumpulkan kekuatan seluruh dunia di alam semesta yang kacau, dan menggunakan surga dan bumi sebagai tungku untuk memurnikan ki spiritual semua makhluk hidup menjadi benda suci tertinggi, Batu Ilahi Jalan Agung. Mereka yang mempraktikkan jalan agung menggerakkan bintang-bintang, menghindari kematian, dan memperpanjang umur. Batu Ilahi Jalan Besar menggerakkan matahari dan bulan, menstabilkan yin dan yang, menekan roh-roh jahat, dan menyatukan langit dan bumi dengan kekuatan spiritual dari segala sesuatu. Makhluk hidup. Kata-kata Zisu mengejutkan semua orang yang hadir. Batu Ilahi Jalan Besar menggerakkan bintang-bintang. Tatapan semua orang sesekali melihat ke batu di tangan Chuhen, dan sesekali melihat ke arah Zisu. Meskipun semua orang tahu karakter Zisu, tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, kata-katanya tidak terdengar dapat diandalkan. Senior, kakak senior, maksudmu batu jelek dan jelek ini adalah Batu Ilahi Jalan Agung. Mata Huasue penuh keraguan. Zisu menggelengkan kepalanya, saya tidak yakin. Saya hanya membacanya dari buku-buku kuno. Saya hanya tahu bahwa Arai Jalan Agung Ilahi cocok dengan deskripsi pola yin yang tai chi, dan juga dapat memadukan energi reiki dan ki batin untuk membentuk kekuatan yang lebih kuat. Saya kira tidak demikian. Kalau tidak, itu akan terlalu menakutkan. Apakah batu ini sekuat itu? Ki Teng juga mengungkapkan ketidakpercayaannya. Zisu tersenyum dan terus menjelaskan, kalian terlalu naif. Rumor mengatakan bahwa batu ilahi dari Jalan Agung tingginya puluhan ribu meter, menopang langit dan bumi, menekan alam semesta. Batu ini mungkin sebuah pecahan yang jatuh dari batu ilahi dari Jalan Agung. Jadi begitu, semua orang tiba-tiba mengerti. Tentu saja, ini hanya tebakanku yang tidak berdasar. Chu Hen, kamu bisa menggunakannya sebagai referensi. Tapi apa yang baru saja kamu katakan sangat mirip dengan Arai Agung Jalan Ilahi yang dijelaskan dalam buku-buku kuno. Bahkan jika batu ini bukanlah pecahan yang jatuh dari batu ilahi Jalan Agung, kemungkinan besar itu adalah sisa-sisa harta karun yang diperoleh dengan meniru batu ilahi Jalur Agung. Zisu memberikan kesimpulan yang relatif relevan. Chu Hen tersenyum dan mengangguk, terima kasih. Kamu memang wanita paling berbakat di Gunung Kun Liu. Jika aku harus mempelajarinya sendiri, aku mungkin tidak akan bisa memahaminya bahkan setelah beberapa tahun. Zisu mengerutkan bibirnya dan tersenyum, tapi dia sedikit malu. Jika itu masalahnya, aku akan mencoba melihat apakah aku bisa mendapatkan pencerahan darinya. Jika terjadi sesuatu, kalian bisa membangunkanku. Setelah mendengarkan penjelasan Zisu, minat Chu Hen benar-benar terangsang. 617. Semua benda di alam semesta, bintang-bintang bergerak. Kesadaran Chu Hen telah lama tenggelam ke dalam pecahan misterius. Dunia dipenuhi dengan esensi sejati dan energi Reiki dalam jumlah yang sangat besar. Dua jenis energi yang sangat berbeda menyertai aray Taiji Yin yang di bawah saat berputar perlahan. Susunan Taiji tidak dapat diprediksi. Ada yang di Yin, dan Yin di Yang. Itu mengumpulkan kekuatan dao besar dan menyatu dengan kekuatan seni bela diri roh. Chu Hen berdiri di tengah barisan Taiji dengan mata terpejam. Hatinya setenang air saat dia dengan hati-hati merasakan setiap halai ritme aneh di dunia ini. Seiring berjalannya waktu, Chu Hen perlahan sepertinya telah menyatu dengan dunia. Setiap fluktuasi energi di ruang ini dapat dirasakan dengan jelas. Boom! Segera setelah itu, Chu Hen mengangkat tangannya seperti angin sejuk menyapu pohon willow. Dia terlihat ringan, namun kenyataannya, dia menampakkan aura yang agung dan mengerikan. Segera setelah itu, Chu Hen memegang energi reiki di tangan kirinya dan melepaskan energi true essence di tangan kanannya. Kedua kekuatan dahsyat itu seperti tsunami yang membumbung ke langit, berputar mengelilingi Chu Hen dengan kecepatan tinggi. Mereka beresonansi dengan susunan Taiji di bawah, dan kedua kekuatan itu berubah menjadi dua ikan Yin yang yang aneh. Energi mengamuk dan kekerasan menutupi langit dan bumi. Chu Hen merasa seolah-olah berada di tengah badai, membiarkan energi mengerikan di sekitarnya mengaum. Arai Taiji di bawahnya berputar semakin cepat. Energi reiki dan esensi sejati yang memenuhi udara juga menyatu dalam lintasan yang sama, membentuk jenis kekuatan ketiga yang bahkan lebih menakjubkan. Titik. Energi yang kuat semakin kuat dan kuat, seolah-olah akan mengoyak ruang. Ekspresi Chu Hen tidak berubah saat tangannya mengikuti ritme susunan Taiji di bawah. Tiba-tiba, mata Chu Hen melebar, dan dua sinar cahaya meledak, menyebabkan getaran tajam di udara. Chu Hen mengatupkan kedua telapak tangannya, dan pada saat itu, energi di sekitarnya yang menutupi langit dan menutupi bumi langsung menyatu. Seperti ikan paus raksasa yang menghisap air, ia segera menyatu dan mengelilingi telapak tangan Chu Hen, berubah menjadi susunan Taiji kecil. Namun, susunan Taiji ini bukanlah kekuatan legendaris Yin dan Yang. Itu hanyalah susunan Taiji yang dibentuk oleh perpaduan energi Reiki dan kekuatan batin sejati. Esensi sejati hitam dan energi Reiki emas saling berkejaran dan terjalin satu sama lain. Pikiran Chu Hen bergerak, bas, ruangan itu bergetar, dan kedua jenis cahaya itu tiba-tiba padam. Itu seperti gelombang yang bergelombang, bersil ke segala arah, menyebabkan ruang terdistorsi. Saya akhirnya berhasil. Chu Hen sangat gembira. Dia bisa merasakan betapa menakjubkannya kekuatan yang terbentuk dari perpaduan energi Reiki dan kekuatan batin sejati. Itu beberapa kali lebih kuat daripada satu kekuatan batin sejati. Memikirkan hal ini, Chu Hen tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah batu misterius ini benar-benar merupakan bagian dari apa yang disebut Batu Ilahi Jalan Besar. Batu Ilahi Jalan Agung memiliki tinggi puluhan ribu kaki, namun pecahannya hanya sebesar telapak tangan. Sebagai perbandingan, tidak diketahui kekuatan suci penghancur dunia macam apa yang dimiliki oleh Batu Ilahi Jalan Besar secara lengkap. Lupakan saja, bahkan jika memang ada benda suci yang tiada tarannya di dunia ini, itu bukanlah sesuatu yang dapat kubayangkan. Mampu memperoleh sebuah pecahan sudah cukup untuk menjadi peluang besar. Segera, Chu Hen menenangkan pikirannya dan menarik kesadarannya dari tempat ini. Ah, sepotong kayu ini akhirnya terbangun. Saat Chu Hen membuka matanya, suara Hua Sui, yang terdengar seperti dia telah menemukan benua baru, segera terdengar. Mata semua orang saling tertuju, dan ekspresi mereka terlihat lebih aneh dari sebelumnya. Apa yang salah? Kenapa kalian semua menatapku seperti ini? Chu Hen bertanya dengan bingung. Tidak ada, aku hanya ingin bertanya, apakah tidurmu nyanyak? Anda bangun tepat pada waktunya. Masih ada dua jam sebelum kita mencapai Gunung Kunliu. Apakah tamu? Chu Hen kaget. Dia mengalihkan pandangan bertanya-tanya ke Luo Mengsiang dengan terkejut. Luo Mengsiang menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, sudah lebih dari dua bulan. Tiga hari yang lalu, kami memasuki negara bagian timur yang menang. Sangat cepat. Chu Hen terdiam. Meskipun dia sudah menduga banyak waktu telah berlalu, itu paling lama hanya lima atau enam hari. Dia tidak menyangka lebih dari dua bulan telah berlalu dalam sekejap mata. Kali ini, Chu Hen akhirnya memahami pepatah lama, kultifasi tidak mengenal waktu. Bagaimana pemahamanmu? Zisu bertanya. Chu Hen tersenyum sedikit, dan secercah cahaya muncul di matanya, sedikit. Hati setiap orang menjadi cerah, dan mereka sedikit banyak merasa iri. Apakah kamu ingin mencoba? Saya bisa meminjamkannya kepada Anda, kata Chu Hen. Dia berpikir bahwa semua orang akan lebih bersemangat, tetapi Zisu menggelengkan kepalanya dan menolak. Untuk membuka formasi dalam fragment, kami harus menggabungkan energi Reiki dan kekuatan batin nyata. Kami tidak seperti Anda, yang memiliki prestasi di kedua kekuatan. Chu Hen tiba-tiba menyadari bahwa dia telah mengalami kekacauan dalam kultifasinya dan bahkan telah melupakan hal ini. Zisu dan Hua Sui adalah ahli tato spiritual murni, dan tingkat seni bela diri mereka relatif rendah. Sementara yang lain hanyalah Hu Siu, yang tidak bisa berlatih seni Rune. Akibatnya, hanya Chu Hen yang mampu mengendalikan formasi di dalam fragment ini. Saat mereka akan tiba di Gunung Kun Liu, semua orang menantikannya. Terutama Qin, Qi, Su, dan Hua, wajah mereka penuh kegembiraan yang tak bisa disembunyikan. Setelah sekian lama meninggalkan Sekte, mereka akhirnya kembali dan sangat ingin pulang. Chu Hen berdiri dan berdiri di atas kepala naga jahat Sian, memandangi gunung-gunung dan sungai-sungai yang indah di depannya. Negara bagian timur yang menang bagaikan raksasa jika dibandingkan dengan negara bagian seratus kerajaan. Dilihat dari jauh, wilayah yang luas itu tak terbatas dan tak ada habisnya. Di kejauhan, samar-samar terlihat kota yang ramai. Angin sejuk yang menerpa wajahnya samar-samar memancarkan aura yang unik dan luas. Di wilayah terluas di benua timur, banyak ahli berkumpul. Entah bagaimana, darah di tubuh Chu Hen sedikit gelisah. Langit tak terbatas di depannya bagaikan lautan luas dan langit tinggi, memungkinkan seekor burung berkeliaran dengan bebas. Sekitar dua jam kemudian, sebuah gerbang gunung yang megah muncul di depan mereka. Kami di sini, kami di sini, kami kembali. Gunung Kunliu, haha, saya sangat senang. Hua Sue menari dengan penuh semangat, melompat ke punggung naga jahat Sian, menyebabkannya mengeluarkan raungan ketidakpuasan yang rendah. Fukin, Zisu, dan Nongki juga sangat bersemangat. Chu Hen melihat kekejauhan. Gerbang gunung-gerbang Kunliu bisa dikatakan tiada taraf dan megah. Puncak raksasa menopang langit seperti pilar surgawi. Energi spiritual abadi yang sangat kaya melayang di antara puncak gunung, burung bangoroh terbang bersama, dan air terjun jatuh dari langit. Itu seperti surga di dunia manusia. Di atas puncak raksasa, bangunan istana tampak megah dan menakjubkan. Apakah ini Gunung Kunliu? Chu Hen bergumam kagum. Di masa lalu, dia hanya tahu bahwa sekte seribu bangau dan pavilion pedang surgawi adalah yang terbaik di dunia manusia. Namun, dibandingkan dengan Gunung Kunliu ini, mereka tidak ada bandingannya. Meski mereka belum sampai di Gunung Kunliu, namun gelombang udara yang datang ke arah mereka semua menampakkan aura yang dahsyat. Chu Hen, kecuali dalam situasi khusus, binatang iblis asing tidak diperbolehkan muncul di langit di atas sekte tersebut. Jika tidak, mereka akan dengan mudah dibunuh oleh para ahli di sekte tersebut. Zisu mengingatkannya. Chu Hen menganggup, saya tahu. Kemudian, dia hendak membiarkan naga jahat Si Yan mendarat, tapi Hua Sui melambaikan tangannya. Ah! Tidak apa-apa, Chu Hen ada di sini untuk mengambil alih posisi master sekte. Bukan masalah besar untuk menunggangi monster itu. Tetapi, jangan takut, jangan takut, Hua Sui bersemangat. Dia menepuk kepala naga jahat Si Yan dan berkata, terbang lebih cepat, kawan. Kita hampir sampai di rumah. Aku sangat senang. Zisu memandang Fu Kintan padaya. Yang terakhir ragu-ragu sejenak dan berkata, lupakan, ayo lakukan ini. Semakin dekat mereka ke Gunung Kunliu, semakin mereka merasakan tekanan yang tak terlihat. Bahkan naga jahat Si Yan, yang memiliki garis keturunan Raja Binatang Buas, merasa sedikit tidak stabil. Ketika mereka berada sekitar dua li jauhnya dari gerbang gunung, tirai cahaya kemasan ilusi muncul di kehampaan di depan mereka. Tirai tipis itu seperti pembatas antara langit dan bumi, menghalangi di depan semua orang. Ada penghalang, Chu Hen sedikit mengernyit. Jangan khawatir, itu adalah batas pertahanan sekte kita, kata Fukin. Dia mengangkat tangannya dan membuat dua segel tangan. Kemudian, dua pita melesat ke arah tirai tipis. Berdengung. Dalam sekejap, tirai cahaya sedikit bergetar dan mengeluarkan pola cahaya lembut. Langsung saja ke sana, lanjut Fukin. Mengaum. Binatang naga jahat Sian mengeluarkan raungan yang dalam dan langsung menabrak tirai cahaya. Tanpa halangan apapun, binatang naga jahat Sian dengan mudah menembus tirai tipis sambil membawa semua orang. Tirai tipis tiba-tiba beriak lalu segera meredup dan menghilang. Chu Hen sangat terkejut. Dia takut jika orang luar menerobos masuk secara acak, mereka akan langsung merangsang penghalang pertahanan dan diperhatikan oleh master di dalam. Namun, mengendarai binatang sebesar itu ke tempat ini, sulit untuk tidak ditemukan. Orang besar, pergilah ke sana, puncak abadi terbang, Huaswe menunjuk ke suatu arah dan memerintahkan naga jahat Sian untuk terbang. Yang terakhir ini sedikit tidak senang. Itu adalah raja binatang yang bermartabat, tetapi seseorang menunggangi kepalanya dan berteriak. Itu memalukan. Meski begitu, itu hanya bisa mengeluarkan sedikit suara ketidakpuasan. Gelombang udara yang kuat dan aura raja binatang buas yang besar telah menarik perhatian penduduk Gunung Kunliu. Satu demi satu, sosok-sosok tajam muncul dan menatap mereka dengan bingung. Dari mana datangnya naga jahat Sian ini? Sepertinya dia memiliki garis keturunan bangsawan dari raja binatang buas. Seharusnya itu adalah tunggangan yang ditundukkan oleh salah satu kakak atau adik senior. Jika dia bukan murid sekte kami, mustahil untuk memasuki penghalang pertahanan. Eh, itu menuju ke arah Flying Immortal Palace. Tunggu, bukankah menurutmu orang-orang itu sedikit familiar? Tampaknya itu adalah sitar, catur, kaligrafi, dan lukisan dari Flying Immortal Palace. Mereka kembali. Bukankah itu berarti Master Sekte telah kembali? Tidak mungkin. Jika Master Sekte kembali, ketiga Master Istana pasti sudah mengambil tindakan. Ayo pergi. Ayo pergi dan lihat. 618 Di bawah perintah, Acak, Hua Sui, Chu Hen dan yang lainnya langsung mengendarai naga jahat Sian ke batas pertahanan Gunung Kunliu dan langsung menuju ke puncak periterbang. Segera, mereka tiba di Flying Fireepik. Namun, pada saat yang sama, semakin banyak orang dari sekte tersebut yang disiagakan dan datang ke sini satu demi satu. Chu Hen sakit kepala. Ini adalah pertama kalinya mereka bersikap begitu mencolok. Itu tidak sopan. Jika dia tahu sebelumnya, dia akan membiarkan naga jahat Sian mendarat di luar. Orang besar, mendaratlah di alun-alun di depan puncak periterbang, Hua Sui menepuk kepala naga jahat Sian dan berkata. Mengaum. Binatang itu menjawab dengan suara rendah. Kemudian, ia melebarkan sayapnya dan menukik ke bawah. Itu mendarat dengan mantap di tengah alun-alun. Wow. Gelombang udara yang kuat menyapu seperti angin musim gugur, menimbulkan awan debu. Melihat pemandangan yang familiar dan megah di sekitarnya, Hua Sui mau tidak mau melompat turun dari belakang naga jahat Sian. Saya kembali. Saya sangat senang. Saya merasa udara di Gunung Kunliu terasa manis. Semakin banyak orang berkumpul, dan kemudian terdengar suara gembira. Kakak senior Hua Sui, apakah itu kamu? Kamu kembali. Eh, ikan kayu kecil? Haha, mata Hua Sui berbinar. Seorang pemuda yang lembut dan lembut berlari sambil terengah-engah. Dia berseru, ini benar-benar kamu. Bagus sekali, kakak senior Hua Sui. Tentu saja ini aku, ikan kayu kecil, aku tidak melihatmu selama beberapa tahun. Kamu sudah tumbuh begitu tinggi. Uh, tapi kamu masih setengah kepala lebih pendek dariku. Mengapa kamu tidak berhenti bertumbuh saja? Tetaplah di ketinggian ini. Itu tidak akan berhasil. Jika aku selalu lebih pendek darimu, aku akan selalu diganggu olehmu. Pemuda berpenampilan halus itu berkata dengan suara lembut dan lemah. Hua Sui meletakkan tangannya di pinggangnya dan menatapnya. Huff, kenapa anda tidak mau? Ya, aku tidak mau. Liu Liu berkata bahwa aku hanya bisa ditindas olehnya saja. Aku tidak bisa ditindas oleh wanita lain. Huff, itu Xiao Ya Liu Liu lagi. Percaya atau tidak, aku akan menindas kalian berdua juga. Sudah cukup, Hua Sui. Jangan menggertak Xiao Muyu segera setelah kamu kembali. Zisu tersenyum tipis. Dia sudah terlalu lama menjadi yang termuda, di luar. Sekarang setelah dia kembali, dia ingin melampiaskan amarahnya pada kakak muda dan mendapatkan kembali prestisenya sebagai kakak senior. Nongki berkata sambil tersenyum. Kakak senior Zisu, kakak senior Fukin, kakak senior Nongki, senang bertemu denganmu lagi, kata Xiao Muyu sambil tersenyum tulus. Lama tidak bertemu, ikan kayu kecil. Mereka mendarat di tanah satu demi satu dan saling menyapa. Sejak kakak senior telah kembali, haruskah kita mengatakan bahwa kita telah menemukan pemimpin Sekte Gong Yang? Dan siapakah orang-orang ini? Xiao Muyu memandang Chu Hen dan yang lainnya dengan bingung. Bukan hanya dia, semua orang juga memiliki pertanyaan yang sama. Banyak kenalan yang maju untuk bertanya. Apakah kamu sudah menemukan pemimpin Sekte Gong Yang? Kapan dia akan kembali? Ini. Kempat wanita itu saling melirik dan berkata sambil memainkan sitar, kami belum menemukan Master Sekte Ram. Tidak dapat menemukannya. Begitu kata-kata itu diucapkan, kerumunan itu hanya bisa menghela nafas kecewa. Kemudian, suara menghina yang menusuk telinga terdengar. Huff, karena kamu belum menemukan pemimpin Sekte, kenapa kamu kembali? Ekspresi semua orang berubah. Kerumunan bubar dan beberapa pemuda dan pemudi berjalan perlahan. Pemimpinnya tinggi dan lebar, dengan tubuh kekar dan pinggang kekar. Setiap langkah yang diambilnya mengeluarkan aura yang sangat berat. Dia memandang kelompok pemain sitar dengan jijik. Sin Hui, kenapa orang-orang istana pembunuh iblismu datang ke tempat kami? Apakah kamu sebebas itu? Hua Sui memarahi dengan ketidakpuasan. He he, pria bernama Sin Hui mencibir dengan jijik. Ia mengangkat kepalanya dan berkata dengan acu-ta'acu, istana pembunuh iblis, istana hampa, istana abadi terbang. Kita semua berasal dari Sekte Kun Liu. Apakah pemimpin Sekte akan kembali atau tidak? Itu adalah masalah penting yang menjadi perhatian semua orang di Sekte tersebut. Bolehkah aku menanyakan hal ini? Apakah begitu? Hua Sui tampak jijik dan menjawab dengan cepat, karena kamu sangat khawatir dengan keberadaan pemimpin Sekte. Mengapa istana pembunuh iblis dan istana void tidak mengirim siapapun untuk mencarinya? Hanya istana abadi terbang. Hua Sui merasa bersalah ketika dia diejek begitu dia kembali. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka berempat bepergian kemana-mana. Mereka terkena angin, hujan, matahari, dan salju. Sekarang setelah mereka akhirnya kembali, bukan saja mereka tidak menerima kata-kata hangat apapun, tetapi mereka juga diejek tanpa pandang bulu. Siapapun akan merasa tidak enak jika berada di posisi mereka. Xin Hui tidak merasa terganggu sama sekali. Dia berkata, kalian berempat adalah tim yang dilatih khusus untuk mencari pemimpin Sekte Gongyang. Kalian mengetahui hal ini dengan sangat baik. Pemimpin Sekte belum ditemukan, tetapi kalian sudah kembali. Terlebih lagi, kalian sedang mengendarai iblis binatang buas dengan cara yang begitu mencolok. Betapa bodohnya. Hei, siapa itu? Harap lebih hormat saat Anda berbicara. Ki Teng yang berdiri di belakang Chu Hen akhirnya tidak tahan lagi. Dia membela keempat gadis itu tanpa ragu-ragu. Dari mana asalmu, anjing liar? Xin Hui memelototinya dengan dingin. Huff, murid istana pembunuh iblis ini benar-benar memiliki karakter baik. Ki Teng langsung berdiri. Dia tidak menunjukkan kelemahan apapun di depan Xin Hui meskipun tingginya hampir dua meter. Dia berkata dengan tegas, mereka berempat telah bepergian kemana-mana dan sangat menderita. Bahkan jika mereka tidak memiliki perbuatan baik apapun, mereka pasti telah bekerja keras, bukan? Tidakkah kamu pikir kamu sudah melewati batas dengan mengucapkan kata-kata yang menyakitkan seperti itu? Senyuman menghina muncul di sudut mulut Xin Hui. Aku akan bertanya lagi, dari mana asalmu, anjing liar? Saya rasa Anda tidak berhak berbicara di sini. Ki Teng, abaikan dia. Fukin melihat situasinya semakin tidak terkendali, jadi dia segera menyarankan Ki Teng untuk berhenti. Namun, Ki Teng, yang disebut anjing liar dua kali berturut-turut, langsung marah. Dia mengepalkan tangannya begitu keras hingga buku-buku jarinya retak. Namun, Chu Hen yang berdiri di belakang berdiri dengan tenang. Dia sepertinya tidak punya niat untuk menghentikan Ki Teng. Ki Teng mengatupkan giginya dan menekan amarah di hatinya. Dia berkata dengan keras, harap lebih hormat saat Anda berbicara. Hahaha. Xin Hui tidak bisa berhenti tertawa. Para pria dan wanita muda dari Demon Slayer Hall di belakangnya juga menunjukkan cibiran yang menghina. Yang pertama mengangkat alisnya dan menjawab dengan nada mengejek. Saya tidak bermaksud menargetkan siapapun. Saya hanya ingin mengatakan bahwa Anda semua tersesat. Persetan. Tanpa menunggu pihak lain selesai berbicara, Ki Teng tidak bisa lagi menahan api amarah. Seluruh lengan kanannya langsung berubah menjadi batu padat. Dia mengangkat tangannya dan menghantamkannya ke kepala pihak lain. Huff. Xin Hui mendengus. Sebuah kekuatan agung muncul dari tubuhnya. Semua orang di sekitarnya terguncang dan mundur beberapa langkah. Tinju Ki Teng belum dilepaskan. Tiba-tiba, dia merasa seolah ada gunung yang menekannya. Dia ditekan sampai dia tidak bisa bergerak. Alam penusuk void peringkat tujuh. Ekspresi Ki Teng berubah. Dia hampir tidak bisa berdiri dengan mantap. Hei, sampah yang bahkan tidak memiliki void piercing realm peringkat lima berani menudingku. Begitu dia selesai berbicara, energi asal sejati yang kuat menyebar dari tubuh Xin Hui. Itu menggulung kekuatan bergulir dan mengalir ke Ki Teng. Tidak baik. Hua Suedan yang lainnya yang sedang memainkan sitar terkejut. Yang pertama berteriak dengan dingin, Xin Hui, hentikan. Namun, pihak lain tidak memiliki niat sedikitpun untuk menahan diri. Energi asal sejati yang menakutkan berubah menjadi aliran deras dan langsung hancur. Murid Ki Teng menyusut. Matanya membelala kaget dan marah. Ledakan. Sesaat kemudian, kekuatan dahsyat meletus di tengah alun-alun. Gelombang udara yang bergelombang menggulung angin kencang yang mendorong semua orang mundur lebih dari sepuluh langkah. Pola cahaya asal sejati yang berbintik-bintik dan kacau bocor begitu saja, dan asal sejati naik dan melonjak. Semua orang mengira Ki Teng pasti akan terluka parah. Namun, yang mengejutkan semua orang, Ki Teng masih berdiri di tempat yang sama, tanpa terluka. Itu adalah 619 Berdengung Gelombang True Essence yang kacau dan bergelombang memicu hembusan angin kencang. Di bawah tekanan aura dingin Sin Hui yang menusuk, Ki Teng berdiri tanpa cedera. Di belakangnya, ada sosok muda kurus lainnya. Kakak senior, jangan terlalu kasar dengan kata-katamu, kata Chu Hen lemah. Auranya yang tenang dan terkendali memancarkan hawa dingin. Mata Sin Hui menjadi dingin. Dia tidak menyangka akan ada guru tersembunyi di antara orang-orang ini. Namun, dengan basis budidaya peringkat ketujuh dari alam penusuk kekosongan, dia cukup percaya diri dan tidak terintimidasi sama sekali oleh Chu Hen. Huff! Ledakan! Sebelum suaranya menghilang, aura yang lebih melonjak muncul dari tubuhnya. Esensi sejati yang kuat membubung ke langit dan menyelimuti tubuh Sin Hui seperti nyala api yang kuat dan mengerikan. Pada saat berikutnya, Chu Hen mengangkat tangannya dan memukul punggung Ki Teng dengan telapak tangan lembut. Berdengung! Tubuh Ki Teng bergetar dan aura ganas dan menakutkan keluar dari tubuhnya. Kekuatan besar itu seperti arus deras yang menerobos bendungan, mengalir menuju Sin Hui. Bang! Ruangan itu bergetar hebat saat kedua kekuatan itu bentrok. Seolah-olah dua pasang surut saling bertabrakan. Diiringi suara badai petir yang hebat, aura Sin Hui tiba-tiba tertekan, berubah dari kuat menjadi lemah. Apa? Semua orang di sekitarnya tercengang, dan mereka mengungkapkan ekspresi terkejut. Hua Sui mau tidak mau bertepuk tangan dan bersorak, Chu Hen, tunjukkan padanya kamu terbuat dari apa dan ajari dia bagaimana menjadi seorang pria. Mendengar ini, Sin Hui tiba-tiba menjadi marah. Matanya menjadi tajam dan dia mengertakkan gigi. Dia menghadap ke bawah dengan satu tangan dan berputar di udara. Telapak tangannya kemudian menelan dan mengeluarkan cahaya kemasan yang ganas. Enyah! Telapak tangannya seperti sambaran petir, menghantam dada Ki Teng. Namun, sebelum energi telapak tangan lawan menyentuh tubuh Ki Teng, mata Chu Hen juga menjadi dingin. Aura tersembunyi itu tiba-tiba berubah menjadi aura yang mengejutkan dan mengerikan. Dalam sekejap, tekanan tak berbentuk segera menyelimuti tubuh Sin Hui. Bang, suara keras dan berat terdengar lagi di telinga semua orang. Lutut Sin Hui ditekup dan dia berlutut di tanah. Batu bata di bawah lututnya hancur akibat benturan tersebut. Ah! Rasa sakit yang luar biasa menyebabkan Sin Hui mengerang tertahan. Para murid gunung Kun Liu di sekitarnya semuanya terkejut. Masing-masing dari mereka tidak bisa tidak melihat Chu Hen dengan sedikit lebih hati-hati. Dari mana asal pemuda ini, dia benar-benar bisa memaksa Sin Hui berlutut di tanah hanya dengan auranya. Sin Hui, yang memiliki basis budidaya peringkat ke-7 dari alam penusuk kekosongan, juga termasuk di antara ahli terbaik di Istana Pembunuh Iblis. Meskipun ranah Daobela di Richu Hen juga berada di peringkat ke-7 dari alam penusuk kekosongan, kekuatan bertarungnya sendiri melampaui puncak peringkat ke-9. Masih ada kesenjangan besar di antara keduanya. Kenapa kalian semua membuat keributan di sini? Pada saat ini, seorang pria parubaya yang sedikit bermartabat memisahkan kerumunan penonton dan berjalan dengan perasaan tidak senang. Penatua Hong. Semua orang buru-buru membungkuk dan bergumam. Elder Hong, kami tidak tahu dari mana orang-orang ini berasal, tetapi mereka berperilaku kejam di Gunung Kunliu kami. Seorang pemuda dari Istana Pembunuh Iblis yang datang bersama Sin Hui mengeluh lebih dulu. Orang lain buru-buru menambahkan, Tetua Hong, bukan hanya Qin, Qi, Su, dan Hua yang tidak menemukan ketua sekte, mereka bahkan membawa beberapa orang bodoh ke sini untuk menimbulkan masalah. Tetua, tolong hukum mereka dengan berat. Persetan denganmu, Hua Sui memarahi dengan marah, siapa yang berani bilang mereka bajingan. Izinkan saya memberitahu Anda, idiot, dia adalah master sekte baru kami. Apa? Sebuah batu menimbulkan ribuan riak. Dalam sekejap, tatapan heran semua orang mengikuti kemana Hua Sui menunjuk dan mendarat di Chuhen. Apakah kamu bercanda? Seorang pria dari Istana Pembunuh Iblis mengomel. Siapa yang bercanda? Kakak senior Fukin, tunjukkan pada mereka tanda master sekte, Hua Sui juga merasa perutnya penuh amarah dan berkata dengan marah. Telapak tangan Fukin bergerak, dan tanda aneh muncul di tangannya. Token itu berwarna hitam dan putih, terjalin membentuk pola yang istimewa dan indah. Dan di tengah-tengah token itu, terukir dua kata besar, Kun Liu. Token master sekte ada di sini. Fukin mengangkat token itu dan berkata. Token yang tampak biasa itu seperti benda dewa, memancarkan aura kekuatan tertinggi yang tak berbentuk. Semua orang yang hadir menjadi pucat karena ketakutan. Bahkan wajah Pena Tuahong dipenuhi rasa tidak percaya. Itu benar-benar token Kun Liu. Dalam sekejap, wajah beberapa murid Istana Pembunuh Iblis, termasuk Xin Hui, menjadi pucat pasti. Tidak ada yang menyangka bahwa Kin, Ki, Su, dan Hua akan benar-benar membawa token Kun Liu kembali. Memprovokasi Cuhen, bukankah ini berarti memprovokasi master sekte baru? Apakah mereka akan mendapat hari baik di masa depan? Merasakan tatapan aneh dari sekitarnya, Cuhen sedikit terdiam. Ini adalah pertama kalinya dia datang dan dia sudah menimbulkan keributan besar. Bukan itu yang dia inginkan. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, dia hanya bisa mengambil satu langkah dalam satu waktu. Apa yang sedang terjadi? Elder Hong mengerutkan kening dan mengungkapkan ekspresi mencurigakan. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, Cuhen hanyalah seorang pemuda berusia awal dua puluhan. Dia benar-benar tidak percaya bahwa Gong Yang Yu akan menyerahkan posisi master sekte kepadanya. Fukin dengan sungguh-sungguh menjawab, ceritanya panjang. Kita harus segera bertemu dengan master istana abadi terbang. Aku harus merepotkan tetua untuk memundang master sekte baru dan teman-temannya untuk beristirahat di Wisma Sayap Barat. Dengan token Kun Liu di tangan, suara Fukin menjadi lebih percaya diri. Meskipun mereka tidak menemukan master sekte Gong Yang Yu, mereka mendapatkan kembali token master sekte yang kurang lebih cukup untuk dilaporkan. Penatua Hong sedikit ragu, tetapi akhirnya mengangguk. Saya mengerti. Kalian pergi ke Wisma Sayap Barat untuk istirahat dulu. Aku akan mencari kalian nanti. Binatang naga jahat si yang dapat pergi ke belakang gunung untuk berburu binatang iblis sebagai makanan. Semua orang bisa menebak bahwa itu punya pemiliknya, jadi mereka tidak akan menyakitinya. Fukin berbalik dan berkata kepada Cu Hen dan yang lainnya. Cu Hen mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Masa pun segera bubar, dan penonton di sekitarnya pun bubar, membawa serta gelombang diskusi yang riuh. Sin Hui dengan gemetar dibantu oleh teman-temannya. Semburan rasa sakit di lututnya membuatnya tidak mampu berdiri dengan mantap. Kakak senior Sin Hui, apa kabar? Seorang pria muda bertanya. Huff. Sin Hui dengan dingin mendengus dan menatap punggung Cu Hen dan yang lainnya. Dia berkata dengan sengit, tidak mudah untuk menjadi ketua Sekte Kun Liu. Aku akan memberitahunya bahwa memprovokasiku, Sin Hui, tidak akan berakhir dengan baik. Sial. Segera, bel yang merdudan dalam berbunyi dari puncak Flying Immortal Peak. Bel berbunyi tiga kali berturut-turut. Suaranya semakin keras setiap saat. Ini adalah urutan pertemuan tertinggi di Gunung Kun Liu. Itu adalah sinyal bagi para petinggi Sekte untuk mengadakan pertemuan mendesak. Istana abadi terbang. Itu mewah, dengan batu bata mengkilap dan batu giyok yang mempesona. Itu memancarkan aura megah seperti Istana Surgawi. Di aula utama yang luas, para tetua berpangkat tinggi berjalan masuk satu demi satu dan berdiri di kedua sisi istana. Keempat wanita, Qin, Qi, Su, dan Hua, berdiri di tengah-tengah istana ketika mereka melihat sosok anggun yang duduk di kursi lebar di bagian atas aula utama. Itu adalah seorang wanita muda cantik yang tampak berusia tiga puluhan. Namun, usia sebenarnya tidak sesuai dengan penampilannya. Dia anggun dan mulia, dan dia memiliki persona wanita dewasa. Dia menundukkan kepalanya dan melihat token Kun Liu Master Sekte di tangannya tanpa suara. Sedikit kesepian dan ketidakberdayaan terlihat di matanya yang lembut. Orang ini tidak lain adalah Chi Han Yu, penguasa istana abadi terbang, salah satu dari tiga penguasa istana gunung Kun Liu. Dia memegang posisi tinggi dan sangat berkuasa. Master of Flying Immortal Palace bergumam pada dirinya sendiri, sudah 20 tahun, dan dia masih belum kembali. Ekspresi rumit terlihat di alisnya yang ramping dan panjang. Omong kosong. Pada saat ini, suara gemuruh bergema di udara. Semua orang di Flying Immortal Palace merasakan gendang telinga mereka sakit, dan darah di tubuh mereka bergejolak. Sebuah cahaya bersinar seperti kilat di luar aula utama. Seorang pria parubaya jangkung mengenakan jubah emas berjalan ke aula utama dengan aura megah. Orang ini memancarkan aura yang mendominasi. Seolah-olah dia adalah dewa petir yang turun ke dunia fana. Semua orang kagum dan tidak berani mendekatinya. Selanjutnya, hembusan angin dingin yang menusuk bersiul di udara. Pria parubaya lainnya yang mengenakan jubah hitam mewah dengan penampilan luar biasa memasuki aula utama. Meskipun setiap langkah yang diambil orang ini menyebabkan gelombang udara menumpuk. Tidak ada yang bisa merasakan sedikitpun fluktuasi energi dari tubuhnya. Seolah-olah dia tidak terlihat. Tidak ada yang bisa merasakan aliran asal sejatinya. Salam, Tuan Istana Pembantaian Iblis. Salam, Tuan Istana Void. Semua orang di aula utama membungkuk dan menyambutnya dengan ekspresi hormat di wajah mereka. Kedua orang ini tidak lain adalah Master Istana Pembantaian Iblis, Wen Liang, dan Master Istana Void, Si Ye Wu He. Salam, Tuan Istana. Hua Sui dan tiga orang lainnya juga membungkuk hormat. Huf. Wen Liang, yang tinggi dan perkasa seperti Dewa Petir yang turun ke dunia vana, mengerutkan kening. Suaranya yang dalam bergema di aula utama. Kalian berempat, ceritakan padaku sebab dan akibat dari masalah ini secara detail. Apakah kalian melihat pemimpin Sekte Gong yang menyerahkan posisi pemimpin Sekte kepada orang itu dengan mata kepala sendiri? Mereka berempat saling memandang. Zisu mengangguk sedikit dan berkata dengan hormat, melapor kepada Master Istana Pembantaian Iblis, kami tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Namun, hanya kurang dari setengah hari sejak kami melacak pemimpin Sekte Gong Yang dan Chu Han. Jadi, karena kamu tidak melihatnya dengan mata kepalamu sendiri, bagaimana kamu bisa begitu yakin bahwa pemimpin Sekte Gong yang menyerahkan posisi itu kepada orang itu? Dia membawa tanda pemimpin Sekte bersamanya. Terus, di mana Pedang Bluran, Master Istana Pembantaian Iblis bertanya sambil melihat token sisa bumi milik pemimpin Sekte di tangan Master Istana Langit Terbang. Pedang Bluran ada bersama Chu Han. Bawa ke sini. Tetapi Pedang Ran Biru telah mengenali tuannya. Terlebih lagi, itu adalah kontrak induk senjata yang dibuat secara pribadi oleh pemimpin Sekte Gong Yang, jawab Zisu. Apa? Kontrak Ahli Senjata? Saat mereka mendengar kata-kata ini, keributan kembali terjadi di Aula Utama. Di seluruh Gunung Kun Liu, hanya Gong Yang Yu yang tahu cara memutuskan kontrak induk senjata. Ini cukup membuktikan bahwa Gong Yang Yu memang berniat memilih Chu Han sebagai penerus posisi pemimpin Sekte. Kalau tidak, dia tidak akan mengikat Pedang Bluran ke pihak lain. Master Istana Pembantaian Iblis tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia tahu keempat wanita itu tidak akan berani berbohong di hadapannya. Pedang Ran Biru dan token sisa bumi milik pemimpin Sekte. Apakah mereka benar-benar akan menunjuk orang asing sebagai pemimpin Sekte? Master Istana Pembantaian Iblis memarahi dengan suara yang dalam, ini terlalu konyol. Huff. Setelah bertahun-tahun, ini menjadi semakin konyol. Pada saat ini, suara dingin bergema dari atas aula utama. Siapa yang kamu sebut konyol? 620. Siapa yang menurutmu keterlaluan? Sebuah suara dingin menyapu seluruh aula. Semua orang terkejut ketika mereka melihat penguasa Istana Langit-Langit yang melonjak. Chi Hanyu sudah berdiri dari tempat duduknya dengan ekspresi dingin. Tuan Istana Wen, tolong perhatikan kata-katamu. Orang yang kamu bicarakan adalah Ketua Sekte Kun Liu. Jika kamu ingin memberinya pelajaran, aku khawatir kamu harus memikirkan posisimu terlebih dahulu. Istana Surgawi yang melonjak dengan dingin. Saat kata-kata ini keluar dari mulutnya, ekspresi Master Istana Pembunuh Iblis Wen Li yang berubah. Namun, dia tidak punya niat untuk mundur. Dia maju selangkah dan berkata dengan tegas, Huff, jika dia benar-benar mengira dia adalah Master Sekte, dia seharusnya tidak meninggalkan Sekte Gunung Kun Liu selama 20 tahun. Bisa dibilang aku tidak sopan, tapi aku tetap harus mengatakannya bahwa saya tidak keberatan jika dia tidak kembali selama 20 tahun. Namun, sangat tidak bertanggung jawab untuk menemukan orang sembarangan untuk menggantikan posisi Master Sekte. Para tetua di aula secara naluriah mundur beberapa langkah tanpa mengucapkan sepatah katapun. Bagi mereka, mereka sudah sering melihat pemandangan seperti ini. Selama 20 tahun, ketiga kepala istana telah bertengkar berkali-kali mengenai masalah ini. Bahkan ada beberapa kali mereka hampir bertengkar. Semua orang di Sekte Kun Liu sudah terbiasa dengan hal itu. Baiklah, baiklah, jangan bertengkar tanpa henti. Master Istana Voit Siewuhe berjalan ke tengah-tengah keduanya dan berkata kepada Master Istana Pembunuh Iblis, tidak peduli apa, Master Sekte adalah yang tertinggi. Selama dia berada di posisi ini, dia akan menjadi Master Sekte dari Sekte Kun Liu. Etiket tetap diperlukan. Jika tidak, Sekte tersebut akan berada dalam kekacauan. Huff, Wenliang mendengus dingin saat amarahnya sedikit meredah. Kemudian, Siewuhe melihat ke arah Chi Hanyu dan berkata, Kepala Istana dari Istana Abadi Terbang, kami tidak datang ke sini hari ini untuk bertengkar denganmu. Saya tahu Anda peduli dengan Master Sekte Gong Yang, dan Anda telah menantikannya. Kepulangannya setiap saat, namun, mohon dipikirkan. Jika Master Sekte Gong yang bersedia kembali, mengapa dia mempercayakan token Master Sekte kepada orang lain? Terlebih lagi, dia secara acak akan menemukan seseorang seperti ini di jalan. Kata-kata Master Istana Voit mendapat persetujuan diam-diam dari banyak tetua. Memang benar, Master Sekte Gong yang tidak berencana untuk kembali. Mendesah. Sudah 20 tahun. Harapan akhirnya berubah menjadi keputus asaan. Semua orang menggelengkan kepala dan menghela nafas. Banyak orang merasa kasihan. Ekspresi Chi Hanyu berubah dingin saat dia menjawab dengan dingin, jadi menurutmu apa yang harus kita lakukan? Kelompok tetua berdiskusi dan memutuskan untuk menunjuk pemimpin Sekte lainnya, jawab si Ye Wuhe. Huff. Chi Hanyu mencibir. Apa yang perlu didiskusikan? Dari apa yang kulihat, posisi Master Sekte seharusnya dipilih olehmu, Master Aula Voit atau Master Aula Pembantai Iblis. Atau kita bisa bergantian. Mendengar ini, Master Istana Pembantai Iblis langsung marah. Apa maksudmu? Apakah Anda mengatakan bahwa kami menginginkan posisi pemimpin Sekte? Apa? Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Chi Hanyu, jangan melangkah terlalu jauh. Karena kamu tidak ingin menjadi pemimpin Sekte, lakukan apa yang dikatakan pemimpin Sekte Gongyang. Bermimpilah. Wenli yang sangat marah. Dia diam-diam mengutuk wanita ini karena bersikap tidak masuk akal. Dia menunjuk ke arah Chi Hanyu dan berkata, kamu tahu betul apa konsekuensi membiarkan orang luar menjadi Master Sekte. Saya tidak tahu apa konsekuensinya. Saya hanya tahu bahwa dia dipilih oleh Gongyang Yu. Jika kurang puas, Anda bisa mencari Gongyang Yu. Kata-kata Chi Hanyu sepertinya mengandung unsur, bertindak karena dendam. Dia lelah. Dia sangat lelah. Sepertinya dia tidak ingin mempedulikan hal-hal sepele ini lagi. Dia hanya ingin menyelesaikan tugas terakhir yang diberikan Gongyang Yu padanya. Dia tidak peduli tentang hal lain. Namun, pada saat yang sama, dua kepala istana, Wenli yang dan Xie Wuhe, pasti tidak akan membiarkan orang luar yang tidak diketahui asal-usulnya menjadi Master Sekte. Sekalipun mereka setuju, seluruh Gunung Kunliu tidak akan setuju. Jika berita ini tersebar, itu hanya lelucon. Orang itu tidak terkenal dan tidak kuat. Terlebih lagi, kita tidak tahu banyak tentang dia. Ada banyak orang jenius di Gunung Kunliu, dan mereka yang memiliki bakat luar biasa dapat ditemukan di mana-mana. Jika kita ingin memilih pemimpin Sekte baru, Namong How dari Devil Slying Hall atau Lengling Yan dari Void Hall lebih cocok menjadi pemimpin Sekte baru. Xie Wuhe, Master Aola Void, berkata, Semua tetua mengangguk setuju. Master Aola Void benar, keduanya unggul dalam hal bakat bawaan, basis kultivasi, dan kemampuan kepemimpinan. Saya menyarankan agar kita memilih salah satu dari mereka sebagai penerus pemimpin Sekte. Saya setuju juga. Tapi bagaimana dengan pedang bluran? Semua orang memandang Chi Hanyu, penguasa Istana Surgawi Terbang, untuk meminta nasihat. Pedang bluran adalah pedang pemimpin Sekte. Itu adalah simbol kekuasaan. Pengguna pedang pasti adalah pemimpin Sekte Gunung Kunliu. Namun, Gong Yang Yu telah memaksa pedang ran biru untuk mengakui Cu Hen sebagai tuannya melalui kontrak Master Senjata. Kecuali Gong Yang Yu secara pribadi melanggar kontrak atau Cu Hen meninggal, kontrak tersebut tidak akan terputus. Sederhana saja. Lemparkan pedang ran biru ke dalam formasi besar langit terbang dan itu akan secara paksa memutuskan hubungan garis keturunan, kata Wen Liang, pemimpin Balai Pembantaian Iblis. Namun, setelah mendengar ini, ekspresi Qin, Qi, Su, Hua, dan Qin berubah drastis. Tuan Istana, tolong ambil kembali pesananmu, Zisu adalah orang pertama yang angkat bicara. Formasi Surgawi Terbang sangat kuat. Jika kontrak Master Senjata dilanggar secara paksa, garis keturunan Cu Hen pasti akan rusak. Sulit untuk mengatakan apakah dia akan mampu mempertahankan hidupnya, tapi itu pasti akan mempengaruhi budidayanya di masa depan. Ini sangat tidak adil baginya. Itu benar, Hal Master. Kami telah mengikuti Cu Hen selama dua tahun. Dia jelas tidak seperti yang kamu pikirkan, Hua Sui juga dengan cepat memohon. Huff, mereka yang mencapai hal-hal besar tidak peduli dengan hal-hal sepele. Harus ada yang dikorbankan. Adapun untuk membantu kami mengembalikan pedang ran biru dan token pemimpin sekte, kami akan menghadiahinya dengan mahal. Jika sesuatu benar-benar terjadi padanya, kami secara alami akan memberikan kompensasi kepadanya. Wen Liang berkata dengan suara yang dalam. Menurutnya, Cu Hen saja tidak cukup untuk menarik perhatiannya. Meskipun melakukan hal itu akan merugikan Cu Hen, dibandingkan dengan pedang ran biru dan pemimpin sekte masa depan, mengorbankan orang luar bukanlah masalah besar. Hall Master dari Flying Celestial Hall. Melihat bahwa mereka tidak dapat membujuk Wen Liang, keempat wanita itu segera meminta bantuan Chi Hanyu. Chi Hanyu mendongat dengan dingin. Dia tidak ingin bertengkar lagi dengan Wen Liang dan Xie Wu He. Dia melambaikan tangannya dan berkata, sekian saja untuk hari ini. Jangan sentuh anak itu untuk saat ini. Kalau tidak, tidak ada yang bisa menjadi pemimpin sekte Gunung Kun Liu. Kata-katanya yang dingin memancarkan aura mulia dan agung yang tak ada habisnya. Meskipun Chi Hanyu adalah seorang wanita, dia tidak kalah dari dua Hall Master lainnya dalam aspek kekuatan apapun. Semua orang tahu apa yang akan terjadi jika mereka menyinggung perasaannya, jadi mereka tidak mengatakan apapun lagi. Huff! Wen Liang melambaikan tangannya dan berbalik untuk pergi. Xie Wu He tidak berkata apa-apa lagi dan pergi juga. Pada saat ini, semua orang tahu bahwa seluruh Gunung Kun Liu tidak akan membiarkan orang luar menjadi pemimpin sekte mereka. Sekte itu kejam dan hanya yang kuat yang dihormati. Khusus untuk sekte besar seperti Gunung Kun Liu, perairannya bahkan lebih dalam. Pertarungan terbuka dan rahasia antara tiga olah hanya akan menjadi semakin intens. Dan Cu Hen kemungkinan besar akan menjadi korban dalam pertarungan memperebutkan posisi pemimpin sekte ini. Semua sesepuh meninggalkan olah dengan pemahaman diam-diam. Hanya Fukin, Hua Sui dan dua lainnya yang tidak mau pergi. Kalian pergi dulu, Chi Hanyu berkata lembut, nadanya sedikit lemah. Pada saat ini, Hua Sui berkata dengan tekat, Hallmaster, saya harap Anda dapat mendengarkan kami berbicara tentang beberapa hal yang terjadi pada Cu Hen dalam dua tahun ini. Dia bukan orang biasa. Chi Hanyu menggelengkan kepalanya, seolah dia tidak terlalu tertarik. Hua Sui melanjutkan, Hallmaster, bahkan jika Anda tidak mempercayai kami, Anda harus percaya pada pemimpin sekte Gongyang. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.